Pada kesempatan hari ini di hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2020 untuk memperbincang atau untuk ngobrol-ngobrol santai Sampai kita menunggu azan maghrib menghabuk purit ya dari siang, meskipun masih lama sebetulnya Namun sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Jisoo dari komunitas Ulin Dan pada hari ini kebetulan diberikan amanah untuk memandu diskusi atau obrolan santai kita pada hari ini Yang diselenggarakan oleh beberapa penyelenggara Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang sudah membantu atau menyelenggarakan obrolan santai kita pada hari ini Di antaranya ada Kang Iyib Dayahia yang sudah memfasilitasi ruang obrolan kita pada siang hari ini Boleh hadir juga di sini Kang Iyib? Belum hadir ya? Nah berikutnya ada Serat Pena yang menjadi inisiator Serat Pena merupakan komunitas yang fokus pada penyebar lewasan pengetahuan dan informasi dalam bidang sastra dan seni sejak 2015 lalu Bentuk kegiatannya macam-macam teman-teman Ada diskusi, kemudian berabuku, workshop, kunjungan ke taman baca atau perusahaan dan sekolah Nah kalau teman-teman penasaran sama kegiatan Serat Pena silahkan kepoin aja di sosial media Serat Pena melalui Instagram dan Youtube Serat Pena Atau tulisan-tulisan atau artikel di seratpena.com Nah kalau teman-teman lebih ingin mendengarkan obrolan santai melalui podcast silahkan bisa mengaksesnya melalui Spotify Kemudian terima kasih juga Halo perwakilan dari Serat Pena Ada oleh orang buku Bandung yang merupakan lini usaha toko buku online lawak buku yang menjual aneka buku dan memorabilia tematik Bandung dari masa tempo dulu sampai kini Sebagai sebuah cenderamata Jadi kalau teman-teman mau keluar kota bisa nih selain makanan bisa juga oleh-olehnya buku Nah dengan maksud mengenalkan hasanah sejarah Bandung kepada hal yang luas Penjualan buku bisa melalui online di Instagram Lawang Buku Kemudian juga ada komunitas Ulin Bandung kebetulan diwakili oleh saya Yang kegiatannya bermain sambil belajar karena sukanya jalan-jalan, sukanya sama sejarah, sukanya sama buku, kesundaan, dan lain-lain Jadi silakan teman-teman kalau misalkan kepo sama para penyelenggara bisa akses ke media sosial Dan satu lagi tampaknya ada sahabat Heritage Bandung yang juga turut menyelenggarakan acara ini atau obrolan santai di siang hari ini Yang merupakan dibentuk oleh anggota grup Facebook bangunan kolonial kota-kota di Indonesia Saat ini memiliki anggota sekitar 100 orang anggota Sementara tujuan pendiriannya merupakan atau mewadahi minat anggota terhadap pelesarian Heritage Jagar budaya dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan Heritage di Indonesia Khususnya di kota Bandung dan sekitarnya Saya ingin menyapa dulu founder dari Lawang Buku Yang punya produk oleh Bandung Selamat siang, Kak Deni Selamat siang, salam Buku Bandung Ya, sehat-sehat ya semuanya Alhamdulillah sehat Oke, dan ada juga perwakilan dari komunitas sahabat Heritage Bandung, Kang Rizky Wiriawan Selamat siang Halo, hadir Ini dia para penyelenggara, boleh tepuk tangan dong Bisa pakai suara, pakai gerakan visual aja gak apa-apa Oke, nah siang hari ini Kalau kita ngomongin soal kemanusiaan Sebetulnya kan ini selalu diusuk tiap zaman Apapun isunya, apapun kejadiannya, apapun fenomenanya Isu-isu kemanusiaan ini selalu saja terjadi tiap zaman Termasuk pada saat ini yang sedang ramai pandemi COVID Bukannya isu kesehatan saja, tapi isu kemanusiaan Nah, lalu bagaimana isu-isu kemanusiaan yang terjadi pada masa lampau Kita hari ini memiliki kesempatan untuk menengok bagaimana Kiprah Perpuan Sunda yang fokus pada kemanusiaan Baik secara lokal, domestik, maupun secara nasional Mengingat bahwa pada saat itu masih belum ada negara Indonesia ya Masih kita berbicara kelokalan, tapi sebetulnya Kiprahnya begitu nasional Nah, tema yang akan dihadirkan kali ini Akan dipaparkan oleh dua orang narasumber Yang pertama adalah Bu Neneng Yanti Kak Lahpan Yang merupakan kelahiran di Macalengka pada tanggal 13 Maret 1978 Kita sama-sama orang Pisces Kemudian menjadi staf pengajar hingga saat ini Di Institut Seni Budaya Indonesia, Kota Bandung Sejak 2006 lalu Tepatnya di jurusan Antropologi Budaya Fakultas Budaya dan Media Dan menyelesaikan jenjang pendidikan S1 di jurusan Bahasa dan Sasra Arab IAIN Sunda Gurung Jati Bandung pada tahun 1999 Kemudian meneruskan program studi sastra di UGM Jinjang S2 Pada tahun 2002 selesai Dan melanjutkan program doktoral di bidang antropologi di Monash University Prestasinya macam-macam Ini Bu Neneng ini sempat menerima Behasiswa luar negeri Diktik Angkatan 5 tahun 2011 Menerima PHG Travel Grant dari Australian The Netherlands Research Collaboration Untuk riset di Leiden, Belanda selama dua bulan Dia juga menerima Postgraduate Publication Award Dari Faculty of Art Monash University Beliau juga masih aktif menulis sejumlah karya Dan dipublikasikan di Jurnal Nasional dan Internasional Kemudian yang kedua adalah Rena Ashari Yang meneliti Lasmini Grant sejak 2018 sampai hari ini Saat ini juga menyelesaikan proses Pengalih aksaraan karya Lasmini Grant dari Aksara Jawa ke Aksara Latin Kemudian beliau juga sama-sama orang C.I.U. Majakuni ya Lahir di Jatiwangi Menamatkan pendidikannya di Fisika Unpad ini cukup unik Karena jenjang pendidikannya berbeda dengan apa yang dilakukan di aktivitas hari ini ya Kemudian menulis di berbagai media cetak Baik online ataupun media cetak Mengenai Perempuan Sunda dan Jatiwangi Dan menerima buku anak Kemudian juga menerima hibah dana cipta media ekspresi Penerima Seed Grant Creative Hub Akademi 2019 Dan bagian dari Perempuan Lintas Batas Institut Mosintu Wuposo 2019 Beliau juga tampaknya sangat aktif di berbagai kegiatan literasi Salah satunya adalah konseptor Bandung Reader Festival 2019 Dan tim penyelenggara festival anak bertanya Bandung 2019 2015 Pada obrolan santai siang hari ini Kita akan bagi dua termin Yang pertama adalah pemaparan dari para narasumber Kemudian nanti saya akan membuka sesi tanya jawab dari para peserta Dan sekali lagi kami mohon para peserta untuk berkenan Mematikan dulu mikrofon selama pemaparan dari para narasumber Oke Tampaknya sudah, oh ya Teman-teman juga jangan khawatir nanti akan ada hadiah Buat teman-teman yang beruntung Persembahan dari oleh-oleh Buku Badu Berupa voucher pembelian buku-buku yang dijual di lawang buku Khususnya untuk produk-produk oleh-oleh Buku Badu Nanti kayak bawain aja di lawang buku Vouchernya atau keterangan buku-buku apa saja yang diskal Bisa dilihat dari voucher yang akan dibagikan ke teman-teman Baik Supaya saya tidak banyak ngobrol lagi Saya langsung serahkan kepada narasumber pertama Itu Bu Nenek Silahkan Bu Nenek untuk menyampaikan pamparannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semua Saya melihat beberapa wajah yang saya kenal disini Dan beberapa yang juga belum kenal Terima kasih sudah juga Saya dihubungi oleh Dia dari Serat Penang Untuk ikut Apa namanya Ber Ikut obrolan Siang hari ini Masa udah jam segini tuh Udah ini ya Saat-saat kritis katanya Saurnya udah jauh Bukanya masih lama gitu Ujiannya makin berat ya Ujiannya makin berat Ngomong pun ini udah serak Gak bisa minum gitu Oke Silahkan Baik Jadi Hari ini saya mungkin Lebih kepada Ya Ngobrol aja Kebetulan saya pernah Meneliti mengenai Ibu Emma Emma Pura Direja Tahun lalu gitu ya 2019 Cuma mungkin ya Masih Masih tahap awal gitu Tapi saya kira ada beberapa Yang mungkin bisa dibagi Pada kesempatan kali ini Saya coba bagi Screen Ya Kang Supaya mungkin bisa lebih Baik Saya akan Mengangkat Tokoh namanya Ibu Emma Ibu Emma Pura Direja Mungkin teman-teman juga Sudah banyak yang kenal gitu Tapi memang Tidak Belum Sepopuler Tokoh-tokoh yang lain Pada kesempatan ini Seperti tadi sudah disampaikan juga Oleh Kang Jisoo Bahwa setiap zaman itu punya Persoalannya sendiri Termasuk persoalan-persoalan Kemanusiaan gitu ya Tapi memang yang menjadi Banyak menjadi fokus perhatian dari Ibu Emma itu adalah terkait Peran perempuan gitu Jadi Ibu Emma banyak sekali melakukan Aktivitas atau terobosan-terobosan yang ingin memajukan peran perempuan di dalamnya Seperti itu Saya akan mencoba membagi Pertama Mengapa Tokoh ini penting untuk dibicarakan Yang ketiga Bagaimana latar belakang kehidupannya Supaya juga kita kenal gitu ya Oksipun tidak bisa secara detail gitu Kemudian Bagaimana aktivitas dan kiprahnya Selanjutnya tentang gagasan dan pemikirannya Pertama Waktu pertama kali saya Meneliti Tokoh ini Saya mencoba bertanya kepada Sepuluh orang gitu ya Secara random Dari berbagai latar belakang Apakah mereka kenal Dengan orang namanya Ibu Emma Puradireja Dari sepuluh orang itu Mungkin hanya satu Dan itu pun hanya tahu namanya Tidak tahu Siapa beliau itu gitu ya Padahal Ibu Emma Puradireja itu Tokoh yang banyak sekali kiprah Dan Jasaannya sangat besar Termasuk di dalam Konteks Kemerdekaan atau perjuangan bangsa gitu ya Kemudian beliau juga Tokoh yang sangat produktif Dan aktif dalam berbagai bidang Jadi orang ini Tidak cuma aktif di satu hal Atau satu bidang Tetapi di dalam berbagai aktivitas Baik di organisasi Sebagai aktivis Pekerjaan juga Kemudian ekonomi Politik Kesehatan dan lain-lain Sejak usianya sangat belia Sampai akhir hayatnya Jadi kiprahnya tidak berhenti Sampai meninggal Tetapi banyak orang tidak tahu Entah mungkin Katanya kalau sejarah itu Tergantung siapa yang menulis ya Mungkin sejarah kita Masih banyak ditulis oleh Laki-laki gitu Sehingga Tokoh-tokoh perempuan yang penting Itu masih Belum banyak dibicarakan Jadi kalau Misalnya Kalau kita melihat Periodisasinya Ibu Ema dengan Ibu Lasmi Lingret Yang nanti dibahas oleh TSN Itu beda Periodisasi gitu ya Jadi Ibu Lasmi itu Mungkin lebih awal Periodinya lebih awal Sedangkan Ibu Ema itu Lebih kemudian Di tahun 20-an Kiprahnya itu Jadi Pasti tantangannya berbeda Situasi yang dihadapinya pun Berbeda Seperti itu Kemudian Saya akan berbagi sedikit Mengenai latar belakang hidup Beliau Dia lahir di Kuningan Tahun 1902 Nama aslinya itu Nyiraden Rahmatul Hadiah Tura Direja Tetapi Karena beliau itu Orang yang sangat merakyat ya Tidak pernah menulis Gelar di Namanya Jadi hanya menulis Ema saja Sampai Di Lekas pun Hanya ditulis Kemudian Orang tuanya juga Sebetulnya Tokoh gitu Ayahnya itu adalah Sasrawan Penulis juga Ibu Ema merupakan putra Perempuan Anak perempuan pertama Dari empat bersaudara Dan satu-satunya anak perempuan Dan kebetulan keluarga ini juga Sangat memperhatikan pendidikan Dua adiknya yang lain itu Sekolah di Belanda Yang satu itu Sangat istimewa Orang bisa Kuliah di Belanda itu Sangat istimewa Dan Ibu Ema sendiri Melalui pendidikannya Dengan Baik gitu ya Meskipun tidak Setinggi Adik-adiknya yang lain Jadi Nanti Kenapa ini perlu Dibicarakan Karena nanti Beliau itu Banyak dipengaruhi oleh Sosok ayahnya Sebagai Seseorang yang kemudian Berkiprah Baik Ayahnya ini seorang Sasrawan Pendidik juga Guru gitu ya Kemudian Aktivis juga Jadi Bisa dibilang sih Sebetulnya Ema itu Banyak belajar Dari sosok ayahnya Dalam Menjadi seorang Aktivis gitu ya Menjadi seorang Organisatoris Dan lain-lain Ayahnya ini Pernah menjadi Ketua Pak Guyuban Pasundan Ya Pak Guyuban Pasundan itu Sudah Meskipun namanya Terdengar lokal Tapi Saat dididikan itu Punya Semangat Nasional Menasional gitu ya Kemudian Pernah juga Menjadi kepala redaktur Bahasa Dan sempat menjadi Redaktur Kepala Balai Pustaka Jadi sebetulnya Ayahnya juga Tokoh Dan bahkan Pernah menjadi Residen Periangan Kemudian Pendidikannya Ema ini Sebetulnya Tidak Untuk ukuran Waktu itu Ya berpendidikan ya Walaupun tidak Sampai misalnya Seperti adik yang lain Sekolah di Belanda Dan lain-lain Jadi Nanti akan Dijelaskan Di bagian berikutnya Bagaimana Dia itu Sejak usia sangat belia Sejak mulai Sekolah di Mulo Di Salemba Karena Pernah Sempat sekolah di Bandung Kemudian pindah ke Salemba Nah di Salemba itulah Dia mulai banyak Berkenalan dengan Aktifis-aktifis Aktif di berbagai Organisasi Pergerakan gitu Kemudian Bu Ema itu Sosok yang sangat Dokumentator Seorang dokumentator Yang sangat Disiplin Menyimpan dengan baik Data-data dokumen Tentang dirinya Tentang hidupnya Gambar ini tuh Gambar rapot Aslinya beliau Waktu sekolah di Mulo Tahun 1918 Jadi dokumen-dokumennya Ada lengkap sekali Cuma memang Sayangnya tidak Banyak orang yang Mengkaji atau Menulis tentang Tokoh ini Sudah ada beberapa Tapi ya masih belum Banyak Bandingan dengan Tokoh-tokoh lainnya Dengan kapasitas Yang sebesar ini Gitu ya Kemudian Jadi tadi sudah Saya singgung juga Beliau itu Sangat dekat dengan Keluarganya Dengan orang tuanya Dan menjadikan Ayahnya Gurunya Dalam berorganisasi Jadi Dari sanalah Sebetulnya Apa ya Darah Aktivisnya Diwariskan Dari orang tuanya Terutama ayahnya Dan Keluarganya juga Sempat mengalami Masa-masa Kritis Atau masa-masa Genting Ketika ayahnya Sempat diculik Saat menjabat Sebagai residen Periangan Sehingga keluarganya Harus mengungsi Ke Ciami Sementara Emma sendiri Tetap di Bandung Dan berkegiatan Karena memang Bekerja di Bandung Kemudian Saya menceritakan sedikit Tentang kehidupan Pribadinya Emma itu Seorang perempuan Yang memilih Tidak menikah Sampai akhir hidupnya Jadi sampai meninggal Itu tidak menikah Tetapi Dia pernah menikah Secara tidak Resmi Istilahnya Kauin Gantung Dengan tokoh Nasional juga Namanya Iwa Kusuma Sumantri Cuma Baru tiga hari Menikah Pak Iwa Karena mereka Sama-sama orang Pergerakan Sama-sama aktivis Pak Iwa langsung Kuliah di Belanda Dan itu Lama Kuliah di sana Sampai empat tahun Dan masih lanjut Ke Rusia Dan seterusnya Sehingga Ibu Emma Dan juga dari pihak Keluarganya Menganggap Tidak Akan baik Berkeluarga Dengan cara Seperti itu LDR gitu ya Kalau dulu kan Belum ada E-call Belum ada Fasilitas kayak gini Bagaimana bisa Berkomunikasi Dalam waktu yang Bertahun-tahun Lama sekali Akhirnya memutuskan Bercerai gitu Walaupun Tidak dicatat secara resmi Tapi Sebetulnya Di salah satu dokumen Di Karena dia bekerja Di kereta api Di salah satu dokumen Di KAI itu Dia sempat menulis Namanya Emma Suma-suma-sumantri Seperti itu Itu menikah Tahun 21 Dan bercerai Berapa tahun kemudian Kemudian dia Tidak menikah Sampai akhir hayatnya Tetapi punya anak angkat Nah kebetulan Data-data yang saya Teliti ini pun Saya ambil Atau kita Copy dari Apa Putri angkatnya ya Ibu Amalia Jadi Ibu Amarawati Jadi beliau Punya anak angkat Yang merawat Dokumentasi Karya apa namanya Berbagai macam dokumennya Rukumennya banyak sekali Ribuan Foto aja ribuan gitu ya Dan saya dengar kemarin Sudah di Hibahkan ke Arsip nasional Mudah-mudahan itu Lebih terjaga lagi Karena memang Tidak ada yang bisa Meneruskan menjaga Dokumen-dokumen beliau itu Dan Beliau itu Ibunya Meninggal hanya Setahun berselang Dengan ibunya Jadi ibunya itu Usianya sangat panjang ya Mungkin usianya Sembilan puluhan lebih Karena Bu Ema sendiri Meninggal di usia 76 tahun gitu Jadi Hanya berbeda setahun Ibunya meninggal Tahun 75 Bu Ema meninggal Tahun 76 Sedangkan ayahnya Sudah lebih dulu Kemudian itu Tadi sekilas Latar belakang hidupnya Kemudian Bagaimana Aktivitas Dan tipah Beliau gitu ya Saya Membaginya menjadi Tiga bagian Pertama itu Sebagai aktivis Pergerakan Aktivis sosial Itu dimulai Sangat awal Di usianya 16 tahun Saat kelas 1 Mulo Mulo itu Sebenarnya Tingkat SMP ya Cuma SD jaman dulu Juga panjang Lama 7 tahun Kalau gak salah Kemudian Sebagai Dia bekerja Di jawatan kereta api Tetapi disitu juga Dia Memilih Ketika Ketika kereta api Ketika Belanda Menuduki Bandung Dan Kereta api itu Awalnya milik Belanda ya Lalu kemudian Ada yang pro Belanda Dan dia memilih Yang pro Indonesia Atau pro Nasional Nasionalis Sehingga harus berpindah Waktu itu kantornya Ke cesurupan Garut Dan berpindah-pindah Ke beberapa tempat lain Jadi Sebagai Pegawai di kereta api Itu Kiprahnya juga Sangat banyak Bahkan Sampai Meninggalnya pun Itu meninggal Seminggu sebelumnya Menghadiri kegiatan Ikatan Nonita kereta api Di Yogyakarta Jadi aktivitasnya Enggak berhenti Sama sekali Sampai usia Lanjut Kemudian Yang berikutnya Sebagai aktivis politik Atau politisi Jadi beliau itu Sosok yang tadi ya Kiprahnya itu Banyak banget Di berbagai Aktivitas gitu Sampai Juga menjadi Politisi Dan Itu berlanjut Sampai menjadi Anggota DPR MPR Pernah jadi Anggota DPA Dan seterusnya Nah Kiprah politiknya Dimulai ketika Mendirikan Namanya Pasih Pasih itu Peguyuban Istri Jadi Bagian perempuannya Dari Peguyuban Pasundan Jadi nanti Ada bahasannya Tentang ini Ini Sekilas Mengenai Perjalanan Yang tadi Dimulai Sejak Usia 16 tahun Sudah Beraktivitas ya Kelas 1 Mulo itu Di perkumpulan Pelajar Pribumi Namanya BIS Itu di Bandung Kemudian Tahun 18 Karena pindah Ke Salemba Waktu itu Mulai Bergabung Dengan Namanya Yongjava Yongjava inilah Dari Yongjava inilah Dia mulai mengenal Gagasan-gagasan Tentang Kesetaraan Perempuan Dan Di tahun yang sama Sudah mulai aktif Di Peguyuban Pasundan Selanjutnya Dia Menjadi Ketua Namanya Yong Islamiten Bond Atau Perkumpulan Perkumpulan Pemuda Islam Gira-gira gitu ya Perkumpulan Pemuda Islam Jadi Bayangkan Seorang perempuan Menjadi Ketua Perkumpulan Pelajar Islam Ketika itu Yang mungkin Perempuan saja Bergerak itu masih Terbatas ya Tapi beliau sudah Menduduki posisi Yang membawahi Laki-laki dan perempuan Maksud saya Ini adalah salah satu Gerakan emansipatifnya Ketika dia itu Bisa menembus Berbagai Ruang Dan Waktu Bahkan di saat Banyak perempuan Belum mampu Mengakses Pendidikan Dia sudah memimpin Sebuah organisasi Di usia yang masih Sangat muda Itu organisasi Pelajar Islam Di Bandung Kemudian Aktif di Kepanduan Dan juga aktif di Kongres Pemuda I Dan Kongres Pemuda II Terinspirasi dari Kongres Pemuda I Dia mendirikan Namanya Perkumpulan Intelektual Perempuan Perkumpulan Intelektual Perempuan muda Namanya Damaskering Atau istri Tapi istri disini Bahas Sunda Istri itu Bukan Pasangannya Suami Tapi istri disini Sama artinya Dengan perempuan Kalau Istri Perempuan Laki-laki Jadi namanya Istri Tapi istri itu Artinya perempuan Kemudian Tahun 30 Itu beliau Mendirikan Pasangan istri Yang nanti Menjadi titik tolak Dia menjadi Seorang politisi Dan itu Menjadi ketuanya Itu sampai 40 tahun Sampai Selesai Menjelang dia Pensiun Baru Istilahnya Orang itu Tidak ada Yang bersedia Menggantikan beliau Selama 40 tahun Sampai tahun 70 Kemudian Kiprahnya Di dunia Internasional Juga Ada Berapa kali Seperti Di India Dan pernah Juga Karena pekerjaannya Dia Apa namanya Mengikuti Semacam pelatihan Di Amerika Selama 6 bulan Maksud saya Itu adalah Peran-peran Yang tidak Mudah didapat Bagi seorang perempuan Ketika itu Nah Ibu Emma itu Bisa Mendapatkan itu Ini tentang Tadi ya Organisasi intelektual Khusus perempuan Yang terinspirasi Oleh Kongres Penguda I Di situ Tujuannya Supaya Semakin Banyak Perempuan Jadi Pemimpin Gitu Dan juga Melatih Anggotanya Supaya Terus Menyebarluaskan Cita-cita Persatuan Jadi Artinya Di Asia Perempuan Ya Kaum perempuan Saat itu Itu Ada Berbagai Suku bangsa Cuma Tinggalnya Di Bandung Orangnya Masih muda-muda Sekali Jadi Beda sekali Mungkin Ya karena Setiap zaman Tadi beda tantangannya Kalau sekarang Orang baru aktif Organisasi Mungkin kuliah Dulu Dari Kelas Usia-usia SMA Sudah aktif Berorganisasi Dan menyuarakan Kegelisahan Persoalan-persoalan Yang dialami Pada masa itu Kemudian Yang lainnya Brio itu Selain tadi Di Kiprah Di Organisasi Kepemudaan Memasuki Masa berikutnya Fase berikutnya Dari kehidupan itu Menjadi Bekerja di jawatan Kereta api Bekerja di jawatan Kereta api ini Tantangannya Paling tidak Ada dua Pertama Dunia Pekerjaan Waktu itu Adalah dunia Laki-laki Tapi dia Bisa Bekerja di situ Yang kedua Sebagai pribumi Waktu itu adalah Keluarga kelas 2 Jadi tantangan Sebagai pribumi Dan sebagai perempuan Itu dihadapi oleh EMA Dan bisa Bekerja Sampai banyak sekali Kiprahnya di PT Kereta api ini Nah Yang paling mungkin Penting untuk dicatat Adalah ketika dia memilih Menjadi Nasionalis Itu berada pada Tingkup di PT Kereta api Yang dulu namanya Bukan KAI Ketika PT Kereta api itu Pindah ke Cisurupan Karena Yang di Bandung itu Pro Belanda Sempat dikunjungi Dan mendampingi Presiden Soekarno Ada fotonya juga Di situ Dan Apa namanya Sempat berpindah lagi Kemudian ya Kereta api ini Pada masa itu Ke Jawa Tengah Dan ke Jawa Jakarta Itu artinya Dan beliau itu Juga ikut pindah Sampai ke Jawa Jakarta Dan ditangkap Oleh Belanda Bukan ditangkap ya Dibawa pulang Oleh Belanda Ke Jakarta Untuk di Namanya Di Tahanan rumah Jadi gak boleh keluar Gitu Karena Dia Kekal dengan pendiriannya Yang Ikut Membela Republik Kira-kira seperti itu Artinya Jiwa nasionalismenya Di situ Teruji dengan Luar biasa Kemudian Ini di Kereta api Banyak sekali Mendirikan yayasan-yayasan Sosial Jadi Kalau dulu itu Mungkin Belum ada ya Kalau sekarang kan Udah Jaminan Apa Kayak jaminan Kesehatan Jaminan Ya gitu ya Nah Bu Emma itu Orang yang juga Di Di pekerjaannya Di kereta api itu Banyak sekali Mendirikan yayasan-yayasan Menjadi direkturnya Dan sebagainya Artinya Beliau itu sangat peduli Dengan buruh Dengan kondisi Apa ya Pekerja itu Bahkan jabatan terakhirnya Sebelum pensiun itu Adalah direktur Perburuhan dan sosial Jadi Dia orang yang sangat peduli Dengan kondisi Keadaan buruh Atau pekerja Termasuk khususnya Di lingkungan Kereta api Sehingga dibuatlah Yayasan-yayasan Yang Supaya Pegawai-pegawai kereta api ini Bagaimana kalau mereka Mengalami kecelakaan Kalau meninggal Dan seterusnya Jadi semua ada jaminannya Di situ Kira-kira seperti itu Dia Apa namanya Bu Ema itu Baru pensiun Dari KAI Tahun 59 Mulai bekerja Tahun 22 Jadi itu Lama sekali ya Kerja di kereta api Tapi sayangnya Di kereta api sendiri Gak punya data Tentang beliau itu Belum lama aja Baru-baru aja Belum lama Baru beberapa tahun Mulai PT KAI Atau bidang ini Yang di Bandung Kan pusatnya di Bandung Itu mulai Menggali sedikit-sedikit Jadi di KAI itu Sekarang itu ya Kemarin-kemaren itu Banyak foto beliau Tapi gak ada orang tahu Itu siapa Padahal itu Orang penting gitu Di kereta api Itu karena mungkin Dokumentasi kita ya Yang kurang baik lah Tapi sekarang Sudah mulai digali Jadi itu kiprahnya Di bidang Di apa namanya Pekerjaannya Di pekerjaannya Kemudian di luar Pekerjaannya masih banyak Tetapi yang paling penting Adalah Beliau itu Waktu menjadi ketua Kongres perempuan ketiga Di Bandung Tahun 38 Itu Salah satunya Yang meresmikan Mulainya Dua-dua sebagai hari ibu ya Itu saat beliau menjadi Ketua Kongres Di Bandung Tahun 38 Jadi Kongres perempuan Itu Tadi Kongres pemuda Dia juga aktif Di Kongres perempuan juga Di situ ide-ide tentang Bagaimana melindungi Anak-anak Melindungi perempuan Melindungi pekerja perempuan Di Bicarakan Dan di Kongres pemuda dua pun EMA itu sosok Yang juga banyak Menyampaikan Regasan-regasan tentang pendidikan Dan pentingnya pendidikan Dan Perlindungan perempuan Seperti itu Kemudian Pada Dalam kaitannya dengan Aktifitas ini Memang banyak Berkaitan dengan Pasir ya Pasir dan istri Itu nanti Perlu satu sesi sendiri Karena Banyak Bahasannya Salah satu juga Catatan penting Dari beliau Ketika mulai memutuskan Masuk di politik Pada tahun 38 Dan tahun 42 Dua kali ya Terpilih Peribumi pertama Yang menuduki Sebagai anggota Dewan Semacam DPRD lah gitu Dengan dua orang Jadi ada dua orang Salah satunya beliau itu Peribumi pertama Jadi sebelumnya Peribumi itu Tidak punya hak memilih Tidak punya hak dipilih Tidak ada juga perwakilannya Nah beliau lah Orang pertama yang Mewakili Di DPRD Mungkin kalau sekarang ya Di kota Bandung Sebetulnya ada klinik bersalin juga Ya itu dibuat tahun 56 Tapi sekarang sayang sudah Sudah gak ada Itu memang menyedihkan Kalau berbicara tentang Dokumen dan juga Peninggalan-peninggalan itu Banyak yang tidak terawat PT KI sendiri tidak tahu Bahwa klinik bersalin itu Milik mereka gitu Mereka gak tahu Begitu diceritakan Sejarahnya begini-begini Oh ternyata itu punya Tapi sekarang sudah Gak ada Bukan gak ada Sudah ganti ya Namanya apa gitu Bandung Eye Center Atau apa saya lupa Ini salah satu dokumentasi Beliau ketika menjadi Ketua Kongres Perempuan Tiga Di Bandung Itu Kongres yang Melahirkan berbagai macam Keputusan-keputusan Salah satunya 22 Desember Sebagai hari ibu Cuma ada Jadi gini Bahasa itu Ternyata bisa mengalami Pergeseran Makna ya Seiring dengan zaman Pada tahun Dulu Kaum ibu Kan itu hari ibu ya Tapi yang disebut Kaum ibu itu bukan Dalam pengertian ibu Ayah gitu ya Ibu Anak dari Orang tua dari Seorang Tapi kaum ibu itu Sebutan untuk kaum perempuan Sebetulnya Jadi pada Masa itu Yang disebut kaum ibu itu Adalah kaum perempuan Secara umum ya Tetapi Kalau sekarang Hari ibu itu Hari Ya itu gak ada Gak masalah juga gitu ya Memuja atau Menghargai orang tua Ibu khususnya Tetapi Dalam konteks sejarah Kongres perempuan Ketika itu Kaum ibu itu adalah Penyebutan untuk Semua perempuan Kemudian Ini tadi Tentang PASI ya Pagum iuban Pasundan dan PASI Kiprahnya di PASI ini Yang luar biasa Termasuk ketika Berkiprah di politik Itu juga Bagian dari PASI 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 itu PASUN dan istri Tapi itu Sebelum di PASUN dan istri Bila itu sudah berkiprah Di organisasi yang tidak ada Pembedaan laki-laki perempuan ya Baru kemudian 17 tahun kemudian Setelah PASUN dan Pagum iuban Pasundan didirikan Dia merasa penting Sebuah organisasi yang Bisa memberdayakan perempuan Nah Ini Dokumentasi foto-foto Dari pengurus PASUN dan istri Masih mudah-mudah sekali ya Kalau orang sekarang Jadi pengurus Organisasi itu Sudah sepuh-sepuh gitu Apalagi kalau Yang tokoh-tokoh atasnya Pasti yang sudah Berusia Gitu Kalau dulu itu mudah-mudah sekali Mereka Ini ya Jadi ini Bu Emma Sebagai ketua PASUN dan istri Ini Pengurus intinya Kira-kira begitu Ini foto ketika PASUN dan istri Pertama kali di Resmikan Bisa dilihat di foto itu Anak-anak Perempuan muda-muda Sekali gitu Bahkan mungkin Gak ada yang Perempuan tua tuh Gak ada Semuanya muda-muda gitu ya Itu Bagian dari Organisasi perempuan Yang sangat penting Sampai sekarang masih ada Cuma mungkin Kiprahnya udah Berkurang Itu punya Cabang di 13 provinsi Kalau gak salah Nah pada awal didirikan Pasti itu Disini ditulis Di bawah ini ya Ada Perhimpunan itu Tak mencampuri politik Melainkan Hanya bekerja Di kalangan sosial Tetapi kemudian Pada tahun 35 PASUN memutuskan Untuk memperjuangkan Hak dipilih Dan memilih Untuk wanita Artinya mulai Masuk ke politik Karena Melihat disitu Gak ada hak Perempuan itu gak punya hak Itu untuk memilih Makanya Bu Emma itu Orang yang memperjuangkan itu Melalui Organisasi Pasunan istri ini Ini Saya mulai Berbicara ke Gagasan pemikirannya Secara singkat aja Biar Nanti Teherena juga Mau berbicara Tentang tokoh Yang lain Yang pasti Bu Emma itu Kalau saya sih Menyebutnya Meskipun Semua perempuan-perempuan Pada zaman dulu Yang punya gagasan Dan juga berkiprah Luar biasa Itu pasti punya ide Tentang kesetaraan ya Tapi Bu Emma punya Cara yang berbeda Punya perspektif Yang berbeda Sehingga saya menyebutnya Sebagai pelopor Kesetaraan Dari Sundan Karena Di dalam Berbagai Jadi beliau itu Tidak hanya Berpidato di depan Orang-orang itu ya Seperti Halnya kalau sekarang Di depan elit-elit gitu Tetapi beliau itu Sering berpidato Di hadapan masyarakat Di alun-alun gitu Dan kalau berpidato itu Pasti menjelaskan Pentingnya Dan perempuan itu Dalam kemajuan bangsa Jadi mereka itu menyebut Perempuan itu Ibu bangsa Kayak gitu Bu Emma Maksud saya Jadi Bu Emma ini Saya kutip Pernyataan Bu Emma Kaum perempuan harus Berberihtiar Bekerja Berkarya Dan seterusnya Sifat-sifat mulia Dari perempuan itu Dapat membawa Bangsa pada kemuliaan Itu sudah digaungkan Berpuluh-puluh tahun yang lalu Ada hal yang menarik Yang saya catat Dari gagasan Dan pemikiran Bu Emma itu Jadi Mungkin kalau dulu ya Gagasan-gagasan Feminis gitu Itu banyak dipengaruhi oleh Gerakan-gerakan Dari Barat Seperti Kartini Itu juga kan Banyak dipengaruhi oleh Ini ya Pemikiran-pemikiran Dari temannya Di Belanda Dan seterusnya Tetapi Bu Emma itu Gagasan pemikirannya Tentang perempuan Tentang kesundaan Tentang bangsa Itu dipengaruhi oleh Karya sastra Oleh pengetahuan sastra Dan budaya yang kaya Karena tadi Saya ceritakan di awal Orang tuanya Ayahnya itu sastrawan Jadi dia banyak sekali Membaca karya-karya sastra Jadi Menurut Bu Emma Sebetulnya Dalam Budaya Sunda Ya Seperti diceritakan Dalam sastra Zaman dulu kala Perempuan itu Sudah ditempatkan Pada posisi Yang terhormat Dia banyak Misalnya Menyebut contoh-contoh Itu Dari Pantun Cerita pantun Pantun itu bukan Kayak pantun Dalam bahasa Indonesia Jadi cerita pantun itu Cerita Umumnya sih Banyak tentang sejarah Juga Kisah percintaan Dalam bahasa Sunda Dinyanyikan Diringi dengan Kacapi Namanya cerita pantun Ada beberapa Cerita pantun yang terkenal Seperti Badak Pamalang Munding Laya Lutung Kasarung Di dalam cerita-cerita itu Emma menjelaskan Perempuan itu Penentu kebijakan Jadi misalnya Kalau ada cerita Ya Mau di Apa namanya Serang tuh Negara Yang menentukan tuh Ratunya Ibu ratunya Ini bagaimana ini Lawan Lawan Katanya gitu Atau bagaimana ini Apa kita menyerah saja Ya sudah menyerah saja Misalnya dengan berbagai pertimbangan Artinya Posisi perempuan itu Sangat penting Dan sangat menentukan Kemudian dalam cerita Contoh yang lain Dalam cerita Lutung Kasarung Penguasa negara Perempuan Perubaraan Penentu Kebahagiaan manusia Itu perempuan Sunan Ambu Dan para utusannya Ada namanya Bujangga Seda Dan para pohaci Itu laki-laki dan perempuan Beliau menginterpretasikan itu Sebagai keseimbangan peran Laki-laki dan perempuan Itu perannya sama-sama penting Kemudian Dalam kada yang lain Ada Kidung Sunda Mungkin ini Banyak kalau yang sudah Ini ya Sangat Familiar ya Dengan cerita ini Di Kidung Sunda itu Tentang Perang Bobat Menceritakan ketegasan Dan ketambahan Seorang perempuan Yang namanya Cikra Resmi Yang dia memilih Untuk menjaga kehormatan Bangsanya Orang tuanya Memilih Bunuh diri Itu kan di Perang Bobat ya Itu diantara juga Bagaimana perempuan itu Digambarkan Jadi Sasra itu kan Ekspresi dari Sebuah masyarakat Artinya Kalau karya sasra Menceritakan perempuan Seperti itu Ya Ya pastilah Di masyarakatnya pun Perempuan diperlakukan Secara terhormat Kira-kira begitu Itu tadi yang Tempat perempuan Dan pengaruhnya di masyarakat Kemudian yang Kategori kedua Ada bagaimana Masyarakat menganggap Perempuan Beliau juga mengutip Salah satu karya sasra Namanya Sulanjana Jadi Sulanjana itu Menggambarkan Padi yang berasal Dari perempuan Jadi perempuan itu Sumber kehidupan Kemudian dalam bahasa Sehari-hari Kalau orang Sunda Kalau sudah Tidak tahu ini Berarti mungkin Ini ya Sunda Jadi kalau orang Sunda itu Kalau menyebut Misalnya ya Kepada yang terhormat Itu pasti Ibu dulu Indung Bapak Atau Ibu Rama Jadi kepada yang terhormat Ibu Bapak Bukan Bapak Ibu Kalau orang Sunda Jadi dalam ekspresi bahas Sehari-hari pun Disebutnya Indung dulu Baru Bapak Kemudian Karena Beliau sering berpergian Di masyarakat Dia juga bercerita Misalnya di Salah satu wilayah Di Sumedang Itu zaman itu Sangat sulit Menerapkan Satu kebijakan Kalau perempuannya itu Tidak mau Akhirnya Biasanya Pemerintah Atau mereka itu Pendekatannya kepada Ibu-ibu Kalau ibu-ibunya udah mau Pasti Semua Oke gitu Berjalan Artinya Ini lagi Penentu Peran penting Kalau di rumah tangga itu Katanya Para suami itu Sering Adimah Kemahakun Bojo Terserah Istri saja Jadi itu artinya Menggambarkan Pentingnya Perempuan Seperti itu Dan Ada Hal yang menarik Tapi mungkin Bisa disampaikan Di lain waktu Perempuan itu Ini juga yang disampaikan Beliau Perempuan Sunda itu Memilih Bercerai Daripada Disakiti Kalau berbicara Tadi Organisasi Namanya Pasundan Istri Ada satu sesi Di Kongres Pasundan Yang salah satunya itu Salah satu Anggotanya Menyajikan makalah Bagaimana Sikap Menolak Poligami Jadi Pasti itu Anti-Poligami Itu juga menarik Karena Mereka itu Berargumen Dengan argumen-argumen Dalil-dalil agama Artinya bisa Berargumen dengan Misalnya Kalangan tokoh agama Dan lain-lain Tapi bisa Dicarakan di lain waktu Kemudian Yang juga Digarisbawahi Oleh Jadi ini Saya ambil Pemikiran-pemikirannya Selain tadi Karya-karya sastra Yang Mempengaruhi Yang menjadi contoh Itu Pada dasarnya Beliau menegaskan Boema itu Bahwa Perempuan itu Harus sadar Akan kekuatannya Potensi dirinya Bahwa Di masyarakat itu Penting banget Di bangsa ini Bisa Menjadi bangsa yang Besar Yang hebat Gitu ya Kalau perempuannya Juga Diperlakukan Maupun Memperlakukan Apa namanya Menempatkan diri Di masyarakat Dengan Baik gitu Artinya Punya peran Yang luar biasa Penting Ini Ini salah satu Saya ambil kutipan Salah satu tulisannya Salah satu tulisannya Tahun 40 Tempat perempuan Di masyarakat Harus berubah Kaum ibu pada zaman sekarang Harus ikut menjadi penyangga Ikut menanggung Segala kondisi masyarakat Ikut berikhtiar Ikut bekerja Bagi kemuliaan bangsa Lagi-lagi ini Sebuah dorongan Untuk menjawab Situasi pada masa itu Bahwa kaum ibu Kaum ibu itu artinya Tadi ya Ibu itu bukan Ibu-ibu Tapi ibu itu perempuan Bahwa kaum perempuan harus Ikut berkiprah Secara luas di masyarakat Mungkin itu ya Gambaran singkat Yang perlu saya berikan Beliau meninggal 19 April 76 Di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung Karena sakit Tadusnya 76 tahun Dan dimakan-makam Di taman makam Pahlawan Ciputra Ada yang menarik Dari ceritanya Ketika beliau sakit Jadi beliau sakit itu kan Di Hasan Sadikin ya Karena sebagai Pensiunan DPR gitu Dia punya Apa Jaminan kesehatan Di rumah sakit itu Ketika keluarganya Menawarkan Bagaimana kalau kita Pindah saja Rumah sakit suasana Yang lebih bagus Beliau itu menolak Dia bilang Kalau saya Diterawat di rumah sakit lain Yang lebih mahal Suasa Itu tidak cukup Dari biaya Apa namanya Jaminan kesehatannya itu Artinya itu harus Menambah biaya Jadi saking Biaya itu Orangnya sangat sederhana Sangat disiplin Dan juga Apa ya Ya sederhana Jadi tidak mau Berlebihan Ingin fasilitas Yang hebat Itu dia Tidak mau Akhirnya meninggal Karena meninggalnya pun Saya mendengar cerita Dari putrianya itu Karena obatnya telah dikasih Karena waktu itu Apa sih namanya Kalau bukan hari raya Bukan Kalau April itu Ada perisiwa apa ya Kalau orang Kristen itu Jadi kan mau di Rumah sakit Rumah sakit tutup gitu Sehingga tidak ada obat Yang bisa diberikan Akhirnya terlambat Dan belum meninggal Kira-kira seperti itu Ya mungkin itu Yang bisa saya sampaikan Sedikit ya Sebagai penutup Jadi MAPU dari Dides Jai itu Aktivis pelagerakan Organisatoris Ahli administrasi Perintis berbagai yayasan Sekaligus politisi Gayasan-gagasannya Tentang kemajuan bangsa Dan kemanusiaan Menekankan pentingnya Perempuan Peran perempuan Di dalamnya Demikian Terima kasih Mohon maaf Kalau ada kekurangan Terima kasih kembali Bu Neneng Itu pancingan dari Bu Neneng Nanti akan kita diskusikan Lebih lanjut Dan kita sekarang Berlali ke narasumber berikutnya Yaitu Teh Rena Silahkan Teh Rena Untuk menyampaikan paparannya Selamat siang semuanya Terima kasih Ini adalah Kesempatan yang sangat langka Bagi saya Dapat membagi hasil riset Pada teman-teman semua Topik yang akan saya bahas Nentu saja Lasmin Ingrat Saya mengambil judul Bersuara melalui sastra Dengan Apa saja yang akan kita bahas Yang pertama Mengapa Dan siapa Lasmin Ingrat Yang kedua Karya-karyanya Yang ketiga Pemikiran-pemikirannya Mengapa Lasmin Ingrat Saya Bertolak dari Latar belakang Diri saya Kampung saya Jatiwangi Dimana disana Sangat minim sekali Perempuan Yang menempuh Pendidikan tinggi Dan disana Support pada perempuan Untuk bersekolah itu Sangat rendah Ditambah Akses pada pengetahuan Juga sangat terbatas Untuk ke toko buku saja Kami harus Keluar kota Nah Bertolak dari itu Saya mencari Sebenarnya Siapa sih Sosok perempuan Yang dijadikan Role model Sama perempuan-perempuan Generasi saya Terdahulu Kenapa kok Gini-gini aja ya Saya Mulai Mendaftar Ada Dewis Artika Pelopor Pendidikan Lalu ada Ibu Emma Penggerak Politik Ada Suar Si Jaya Puspito Yang sangat merdeka Dalam sasra Ada Ingit Yang perjuangannya Juga sangat besar Untuk negara ini Ada Ibu Siti Jenak Juga sama Di pendidikan Tapi buat saya Lima nama itu Masih kurang Mengapa Sunda Apakah Sunda Gak punya lagi Gitu kan Tapi Saya yakin Pasti banyak sekali Nama-nama yang hilang Dan saya pun Mencari Salah satu nama Yang hilang itu Saya mulai bertanya Sama Kang Deni Kang Deni adalah Pemilik Toko Buku Lawang Buku Dia satu-satunya Acuan saya untuk bertanya Kang ada gak Perempuan Sunda Selin Dewis Artika Selin Ingit Yang punya peran Dan Syukur-syukur Kalau Dia berkiprah Jauh sebelumnya Kang Deni mengajukan Satu buku Referensi Yaitu Yang ditulis Sama Pak Deddy Effendi Judulnya Perempuan Intelektual Pertama di Indonesia Raden Ayu Lasmin Ingrat Nah dari Buku inilah Saya Memulai riset saya Di 2018 Dan mengapa juga Harus Lasmin Ingrat Lasmin Ingrat Sama seperti Kebanyakan Toko perempuan lainnya Dia memiliki Favorit Yang sangat berlimpah Ayahnya adalah Kepala penghulu Besar Di Limbangan Maka Mudah saja Buat dia Untuk mencetak Bukunya Waktu itu Tahun 1875 Sebanyak 6000 eksemplar Tetapi yang menarik Bagi saya Dia Menggunakan Favorit itu Untuk Bangsanya Dia seorang Poliglot Menguasai 7 bahasa Dia menguasai Bahasa ibunya Tentu Sunda Melayu Inggris Belanda Jerman Perancis Dan bahasa Arab Tetapi dia menulis Selalu Memakai Bahasa Sunda Bahasa ibunya Tidak dengan bahasa lain Itu yang menarik Bagi saya Dan bukunya Buku novel Anak-anak Buku novel Dan buku novel Anak-anak Juga cerpen Untuk Remaja Oke Kita Beralih Ke Lasmeningrat Siapa itu Lasmeningrat Tahun lahirnya Belum diketahui Sampai sekarang Tetapi Tahun kematiannya Dia di 1948 Untuk Mengetahui Pemikiran Seseorang Kita tentu Bertolak pada Siapa Sahabatnya Siapa Orang tuanya Siapa Keluarganya Siapa Murid-muridnya Mungkin Karena dari situ Latar belakang itulah Yang membuat Ia akan memperoleh Akses Apa Sehingga Itu akan Mempengaruhi pikirannya Dari pikirannya itu Dia akan Mempunyai kari Atau mempunyai pergerakan Jadi kita harus Selalu melihat Dari latar belakangnya Lantas Siapa dia Ini Ayahnya adalah Raden Haji Muhammad Musa Hub penghulu Penghulu besar Dilimbangan Jabatannya sangat Prestisius Waktu itu Susrawan terbesar Sasrawan terbesar Sunda Abad 19 Ibunya Ibu Raden Ayuria Istri ketiga Dia menikah Dua kali Kedua-duanya Juga adalah Orang yang Mempunyai pengaruh Lalu Dia mempunyai guru Karel Fredrik Hole Pejabat Pengawas Teh Perkebunan Di Cikajang Dan Levi Sonorman Politikus Belanda Yang kemudian Mempunyai jabatan Di Semedang Nah Ayahnya Hole Dan Norman Inilah Yang membuat Ia Dan juga Dua saudaranya Yang lain Kartawinata Dan Lenggang Kencana Belajar Membaca Menerima pendidikan Barat Dan belajar Menulis Saya hanya Menyinggung Dua saudaranya Ini Kartawinata Dan Lenggang Kencana Karena Dari 17 Saudaranya Yang lain Saudara Yang lain Ada 17 Karena Ayahnya Menikah Dengan 6 orang 6 orang Perempuan Jadi Dari 17 Itu Hanya Dua ini Yang Mempunyai Ketertarikan Yang Sama Yaitu Dunia Penulisan Saya Memulainya Dari Sini Jika Last Meningrat Bukan Nama Hayali Tentunya Ia Wanita Yang Luar Biasa Pada Jamannya Mengingat Alam Pengajaran Wanita Dijau Pada Saat Itu Masih Belum Memungkinkan Itu Menurut Pram Kita Bisa Menengoknya Di catatan Kaki Sang Pemula Maka Untuk Membuktikan Ucapan Pram Bahwa Lasmin Ningrat Bukan Sosok Yang Hayali Dia Adalah Nyata Ini Adalah Makam Berada Di Komplek Makam Keluarga Raden Muhammad Musa Yang Berada Di Belakang Masjid Alun Garut Makam Sangat Terawat Dan Sangat Bersih Boleh Dikunjungi Nah Jika Teman-teman Melihat Foto ini Di Internet Itu Ada Foto Ibu Lasmi Penelitian Tentang Ibu Lasmi Belum Banyak Tapi Belakangan Sudah Mulai Terdengar Jadi Informasi Tentang Informasi Sederhana Tentang Ibu Lasmi Sudah Mulai Banyak Di Internet Lalu Ini Foto Ibu Lasmi Paling Muda Yang Pernah Saya Dapat Ini Sehubungan Dengan Mungkin Dunia Fotografi Juga Baru Masuk Di Akhir Abah 19 Ini Foto Diambil Ketika 1890an 1900an Beliau Berada Di Tengah Ini Suaminya Suami Keduanya Beliau Di Poligami Sama Beliau Menjadi Istri Kedua Bupati Garut Saat itu R.A. R.A. Wiratan Indilator Nah Untuk Foto Yang Bawah Saya Belum Mempunyai Dokumen Ini Foto Tahun Berapa Tapi Sepertinya Ini Foto Lasmi Mau Ini 1900an Ke Atas Ya Lasminya Terlihat Sudah Tua Nah Bukti Bahwa Lasmi Juga Bukan Sosok Yang Hayali Seperti Yang Dutarakan Pram Kita Akan Melihat Sejak Lasmi Disini Kalau Kita Ke Alun Alun Garut Diseberangnya Ada Sekolah Itu Sekolah Dulu Dibuat Sama Bu Lasmi Tahun 1912 Kalau Tercatat Di Sepanduk Ini Nah Jejak Ini Juga Dikuatkan Dengan Artikel Dari D. Prianger Bode Yang Terbit Tahun 1918 Yang Bilang Bahwa Di Garut Ada Sekolah Kautama Isri Berdiri Tahun 1907 Di Pendopo Dulunya Muridnya Cuma Lima Orang Kemudian Berkembang Menjadi 200 Yang Diajarkan Sama Dengan Yang Diajarkan Oleh Dewi Satika Di Bandung Jadi Belajar Menjahit Belajar Untuk Berkeria Seperti Itu Ini Jejaknya Masih bisa Kita Lihat Sampai Hari ini Lalu Beranjak Pada Karya Lasmi Lasmi Punya Tiga Buku Selama Dia Hidup Yang Pertama Judulnya Carita Erman Buku-bukunya Lasmi Beraksara Jawa Berbahasa Sunda Jadi Kalau Meneliti Lasmi Berarti Setidaknya Kita harus Mempunyai Kemampuan Untuk Berbahasa Sunda Agar Agar Tidak Terlalu Pusing Mengartikan Naskana Teks-teksnya Dan juga Punya Sedikit Kemampuan Untuk Mengali Aksarakan Dari Jawa Atau Membaca Aksara Jawa Ini adalah Cover Buku Carita Erman Yang terbit Tahun 1875 Jadi Tahun 1875 Telah Terbit Sebuah Buku Yang ditulis Oleh Penulis Perempuan Perempuan Penulis Bukan Penulis Perempuan Oleh Perempuan Penulis Nah Meskipun Ini Saduran Ini memang Buku Saduran Saduran Dari Dongeng-Dongeng Eropa Yang judulnya Hendrik van Eckenfels Itu tahun 1844 Berbahasa Belanda Jadi bukti bahwa Lasmi adalah Seorang Yang bisa Berbahasa Belanda Juga Karena Buku-buku yang dia baca Semuanya berbahasa Belanda Dan dia Menerjemahkannya Menafsirkannya Ke bahasa Sunda Diterbitkan Di Batavia Oleh penerbit Lanskrukrich Yang kemudian Adalah cikal bakal Dari Balai Pustaka Jika teman-teman Bisa membaca ini Boleh Ini adalah Carita Herman Lalu Bawahnya Tina Basa Walanda Dipindahkan Karena Basa Sunda Ku Raden Ayolas Meningrat Nah Di bawahnya Dicitak Ini terlalu kecil Saya tidak bisa membacanya Tapi Disini adalah Batavia 1875 Itu karya pertamanya Yang kedua Untuk mengukuhkan Bener Bener gak sih Itu karya pertamanya Ini Ada sebuah katalog Yang Menulis bahwa Ada carita Herman disini Dijual dengan harga 0,4 Monsterling Jadi Katalog ini Mengukuhkan bahwa Ada Memang ada Sebuah buku Carita Herman Yang tulis oleh Lasmin Meningrat Lalu buku keduanya Ini kapal buku keduanya Judulnya Warna Sari Ini Warna Sari Warna Sari Atawa Rupa-Rupa Dongeng Bawah Kebawahnya Ku Raden Ayu Lasmin Meningrat Di Garut Terbi Tahun 1876 Berbeda dengan Cerita Herman Kalau cerita Herman Itu adalah novel Anak Jadi Satu cerita Kalau Warna Sari Ini Cerpen Di Warna Sari Yang pertama Tahun 1876 Itu ada Empat cerpen Dia juga Menulis Di kata pengantar Warna Sari Ini Alasan Kenapa Ia Membuat Judul Bukunya Warna Sari Dia berasumsi Bahwa Sari Itu adalah Kembang 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 Atau bunga Warna Itu Bermacam Macam Jadi Dia berpikir Bahwa Bukunya Itu Tulisan Cerpen-cerpen Itu adalah Seperti bunga Yang mempunyai Apa Sifat Yang Bisa Dipandang Dengan enak Atau juga Punya sifat Yang kadang Membahayakan Jadi Kita harus Waspada Jadi Intinya Pembaca Harus memilih Mana cerita yang baik Dan mana yang buruk Seperti itu Lalu ini buku ketiganya Dia Menjudulinya Dengan Warna Sari Jilid 2 Di buku pertama Tadi Hanya Warna Sari Saja Mungkin Dia belum Terpikir Akan Menulis Kembali Tapi 11 tahun Kemudian 1887 Dia menulis Warna Sari Lagi Disini Berisi Lima Cerpen Nah Saya melihat Dia cukup Bertumbuh Dari Novel Pertama Ke Buku-buku Berikutnya Di Warna Sari Itu Seperti Sudah Bukan cerita Untuk Anak-anak Tapi Seperti Untuk Remaja Bahkan Sangat Masih Sangat Mungkin Dibaca Oleh Orang Dewasa Karena Cerita Disana Menyoal Tentang Pernikahan Tentang Ambisi Tentang Peperangan Tentang Penolakan Perjodohan Tentang Tentang Perempuan Beda Dengan Novel Pertama Yang memang Khususus Untuk Anak-anak Sebuah Petualangan Disini Saya melihat Bahwa Lasmi Bertumbuh Nah Untuk Membuktikan Bahwa Benar Buku-buku Itu adalah Karya Lasmi Ini ada Sebuah Katalog Tahun 1877 Yang dibuat Oleh J Podun Wis Judulnya Itu Berbahasa Belanda Katalognya Ada Dua Nama Lasmi Disini Disebut Nah Yang Buat Saya Bangga Dari Sebanyak Nama-nama Ini Hanya Lasmi Ningrat Perempuan Penulis Yang ada Di katalog Ini Jadi Itu Cukup Menguatkan Bukti Saya Bahwa Lasmi Ningrat Adalah Perempuan Mula-mula Yang Menulis Setidaknya Itu Untuk Di Sunda Dan Batavia Katalog 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 Sudah Cukup Membuktikan Bahwa Ya Hanya Dia Perempuan Yang Menulis Ini Di Atas Tadi Saya Bilang Bahwa Ayahnya Adalah Seorang Sasrawan Ini Buku-buku Ayahnya Ini Kartawinata Di Atasnya Lasmi Dan Di Bawahnya Juga Adalah Kartawinata Kakaknya Lasmi Itu Karya-karyanya Dari Karya-karyanya Tersebut Saya Mengurucukan Pemikiran Lasmi Pada Tiga Hal Yang Pertama Bahwa Lasmi Sosok Yang Mencintai Tuhan Dan Alam Semesta Tapi Cintanya Pada Tuhan Tidak Bersifat Vertikal Ia Mencintai Secara Horizontal Ia Bersifat Penyayang Pada Semua Makhluk Dan Tentu Saja Yang Paling Penting Ia Bersuara Untuk Perempuan Nah Ini Salah Satu Bukti Yang Sangat Sederhana Bagaimana Ia Menjadi Sosok Yang Religius Setiap Ia Selesai Menulis Ini Salah Satu Kutipannya Dia Menulis Ini Dia Selalu Bersyukur Memuji Kepada Tuhan Yang Maha Suci Maha Maha Kuasa Karena Sudah Selesai Menyalin Dan Mencatat Buku Dari Belanda Lalu Kalau Sudah Selesai Disalin Dia Akan Serahkan Pada Tuhan Hale Untuk Diperiksa Kalau Tuhan Hale Sudah Oke Maka Dia Menyalin Lagi Seperti Itu Dia Berani Untuk Pergi Dari Rumah Ke Tuhan Hale Di Pasir Di Perkebunan Teh Waspada Untuk Memerisakan Tulisannya Dia Tidak Malas Nah Padahal Dia Mempunyai Banyak Privilege Tapi Dia Tidak Tidak Leha-leha Dengan Privilegenya Itu Bukti Lainnya Kalau Kita Lihat Di Carita Herman Itu Lasmi Banyak Sekali Menggunakan Prasa Islam Allah Numa Suci Allah Numa Maha Mulia Pangeran Gusti Pangeran Allah Nuka Wasa Allah Ta'ala Allah Nusipat Murah Mungkin Saja Nasrath Aslinya Sudah Religious Henrik Van Ecken Fles Yang Ditulis Sama Christopher Smith Itu Mungkin Nasrath Sudah Religious Tapi Disini Saya Melihat Lasmi Paham Benar Bahwa Ia Tinggal Di Sunda Yang Masyarakatnya Sangat Agamis Maka Ia Menghadirkan Cerita Atau Tulisan Yang Dapat Diterima Oleh Orang Sunda Oleh Anak Anak Di Sunda Meskipun Dirinya Sendiri Memang Sangat Agamis Nah Di Carita Herman Kita Dapat Melihat Dialog Dialog Yang Sarat Akan Pengetahuan Jadi Carita Herman Itu Sebuah Novel Yang Berkisah Tentang Seorang Anak Diculik Oleh Kawanan Prompak Dan Dibesarkan Jalan Gua Sampai Bertahun Hingga Suatu Hari Dia Mencari Jalan Keluar Dan Ketemu Jalan Keluarnya Dan Dia Sangat Kaget Melihat Kondisi Di Luar Gua Di Luar Gua Yang Biasanya Gulat Belita Dia Lalu Melihat Di Di Luar Kok Terang Benderang Dia Bertanya Apa Itu Yang Terang Dia Sangat Heran Dengan Matahari Karena Yang Biasa Dia Jumpain Hanya Lampu Minyak Maka Ketika Dia Melihat Matahari Dia Berasumsi Bahwa Bagaimana Caranya Membuat Lampu Senyala Itu Seterang Itu Harus Berapa Banyak Minyak Yang Kita Gunakan Lalu Lalu Ada Dialog Dialog Ketika Keluar Dari Gua Itu Herman Bertemu Dengan Pertapa Nah Dialog Dialog Ini Yang Sangat Hidup Bagaimana Pertapa Itu Menjelaskan Bahwa Kejadian Kejadian Alam Seperti Bulan Bumi Matahari Lalu Pohon Pohon Bunga Bunga Yang Berwarna Dan Pertapa Itu Menjelaskan Semua Itu Ada Asalnya Ada Benihnya Dari Benih Yang Kita Pelihara Maka Akan Tumbuh Menjadi Pohon Pohon Yang Kita Pelihara Akan Bisa Diambil Kayunya Lalu Kita Gunakan Untuk Membuat Kursi Membuat Meja Membuat Pintu Dan Disini Saya Melihat Bahwa Meskipun Lasmir Seorang Yang Sangat Religius Tapi Dia Tidak Memisahkan Tidak Memisahkan Tidak Membatasinya Dengan Dunia Pengetahuan Yang Diajarkannya Hal-hal Yang Sederhana Ini Dialog-dialog Sederhananya Antara Anak Kecil Yang Diculik Itu Dengan Pertapa Tapi Dari Sini Saya Melihat Buat Kita Orang Dewasa Mungkin Ini Hal Yang Sederhana Tetapi Buat Anak Anak Ini Sangat Besar Sekali Ini Ada Pondasi Untuk Menumbuhkan Nurani Anak Anak Dan Ini Di Cerita Erman Nah Kebiasaan Lasmi Itu Kalau Di Akhir Cerita Dia Suka Menulis Entah Untuk Menyampaikan Sedikit Pesan Moral Entah Untuk Curhat Ini Adalah Tulisan Yang Ditulisnya Di Akhir Cerita Cerita Erman Ini Arti Dari Aksara Jawa Di Atas Cerita Erman Gestamat Kula Syukur Serta Hormat Mugi Akhirnya Manfaat Benang Dijian Ibarat Di Bulan April Tamatnya Intinya Dia Sangat Bersyukur Serta Menaruh Narsa Hormat Semoga Buku Ini Bermanfaat Dapat Dijadikan Arahan Dijadikan Petunjuk Tamatnya Di Bulan April Tahun 1875 Di Tanggal 13 Hari Kamis Menuju Petang Di Bulan Mulud Arabna Di Bulan Mulud Muludan Saya Kurang Ini Apa Bulan Mulud Itu Kalau Dimasehi Bulan Apa Ya Mungkin Yang Lain Nanti Bisa Menambahkan Nah Itu Adalah Cinta Cinta Lasmi Pada Tuhan Dan Lama Semesta Lalu Dia Juga Mempunyai Rasa Yang Sangat Besar Untuk Melindungi Sesama Makhluk Dia Sangat Tidak Suka Ini Ini Urutannya Tanda Panah Ini Tanda Panah Urutan Bacaannya Dia Di salah satu Buku Dia Bilang Dia Tidak Suka Dengan Anak Anak Kecil Yang Suka Mempermainkan Hewan Seperti Mengetapel Burung Mempermainkan Anak Ayam Dia Bilang Coba Rasakan Jadi Induknya Kamu Seperti Apa Meskipun Itu Hewan Mereka Punya Perasaan Saya Bilang Seperti Ini Bukan Bukan Bermaksud Melarang Kamu Menyembeli Ayam Atau Menyembeli Hewan Lainnya Tapi Kalau Itu Hanya Untuk Sekitar Main Itu Tidak Boleh Dilakukan Jadi Ini Sepertinya Geram Geram Sekali Lasmi Pada Anak Anak Yang Suka Mempermainkan Hewan Nah Lalu Ini Yang Bagi Saya Paling Penting Lasmi Bersuara Lantang Untuk Perempuan Saya Mengambil Tiga Cerpen Saja Dari Sembilan Cerpen Yang Menuruh Saya Itu Mempunyai Vokal Yang Mempunyai Vokal Yang Sangat Keras Pada Perempuan Jadi Lasmi Ini Mungkin Bermain Aman Dia Bermain Di Fiksi Fiksi Itu Sifatnya Tidak Menghakimi Dia Paham Benar Bahwa Pada Masa Itu Dia Tidak Mungkin Bersuara Ayahnya Aja Poligami Dan Dia Juga Dipoligami Pada Satu Dia Tidak Mungkin Bersuara Satu Satunya Media Untuk Dia Bersuara Adalah Tulisan Ini Salah Satu Teks Dalam Ceritanya Memang Benar Dia Menyadur Dari Eropa Tapi Sebenarnya Dia bisa Memilih Harus Menyadur Yang mana Kenapa Yang dipilihnya Adalah Cerita-cerita Yang Bersuara Untuk Perempuan Dia Punya Banyak Sekali Pilihan Karena Hole Memberikan Dia Banyak Sekali Bacaan Tapi Dia Memilih Cerita-cerita Yang Menurut Dia Harus Disuarakan Ini Ada Sebuah Cerita Disitu Putri Raja Hendak Dinikahkan Sama Pangeran Dari Sebrang Tapi Lasmi Berkali-kali Menolak Dia Bilang Bahwa Saya Ingin Menikah Kalau Memang Itu Pilihan Saya Sebelum Ada Yang Cucuk Saya Tidak Menikah Apalagi Kalau Pernikahan Itu Karena Orang Tua Karena Dia Berpikir Mungkin Saja Calonnya Ini Hanya Sayang Pada Orang Tuanya Bukan Pada Dirinya Nanti Bagaimana Kalau Orang Tua Saya Sudah Tidak Ada Apakah Kalian Bisa Menjamin Bahwa Orang Itu Tetap Sayang Pada Saya Bukan Maksud Saya Untuk Tidak Cinta Atau Tidak Patuh Cara Saya Untuk Berusaha Menentukan Pilihan Hidup Saya Mungkin Seperti Itu Kalau Saya Tafsirkan Ini Tekstnya Dalam Bahasa Sunda Saya Alih Bahas Ke Bahasa Indonesia Ini Tercatat Di Cerita Orai Bodas Warna Sari Jilid Dua Lalu Di Cerita Yang Lain Yang Berjudul Sang Raja Putri Dan Saderek Nya Dan Saderekna 12 Artinya Sang Raja Putri Dan Saudaranya Yang Berjumlah 12 Orang Lasmi Menceritakan Kisah Perempuan Yang Sangat Pilu Di Situ Kalau Saya Tafsirkan Ia Perempuan Yang Menyerahkan Seluruh Tubuh Dan Kehidupannya Selama Mengandung 12 Anaknya Ternyata Sama Sekali Tak Punya Hak Untuk Bersuara Karena Dicerita Itu Raja Hanya Ingin Anak Perempuan Sedangkan Istrinya Selama 12 Kali Selama Melahirkan Anak Laki Raja Sangat Marah Dia Menyuruh Semua Anaknya Untuk Dibunuh Nah Ibunya Yang Mengandung Yang Menyusui Itu Tidak Diberikan Hak Untuk Bersuara Jadi Ibunya Disitu Sangat Pilu Bahwa Kenapa Yang Mengandung Itu Saya Kenapa Kok Keputusan Hanya Ada Di Kamu Di Raja Yang Tidak Tau Bagaimana Beratnya Mengandung Dan Menyusui Lantas Nurannya Seorang Ibu Ingin Adalah Menyelamatkan Anaknya Sangat Besar Dia Menyuruh Semua Anaknya Untuk Kabur Jadi Dia Berbohong Rela Berbohong Pada Suaminya Bahwa Semua Anaknya Memang Sudah Dia Bunuh Apa Ya Lasmi Itu Di Cerita Yang Lain Dia Bisa Sangat Humoris Tapi Di Cerita Yang Satunya Dia Bisa Sangat Sedih Sangat Menderita Di Cerita Yang Satunya Dia Sangat Ceria Dia Bisa Seperti Itu Dan Tekstnya Dalam Bahasa Sunda Lama Bukan Bahasa Sunda Gaya Priangan Yang Halus Jadi Kita Bisa Terpingkal Dipak Pandai Sekali Menafsirkan Dari Bahasa Belanda Dengan Menggunakan Bahasa Bahasa Lokal Pri Bahasa Sunda Di Cerita Yang Lain Yang Berjudul Cerita Mau Jempa Majikan Tukang Tani Ini Juga Menarik Dari Judulnya Saja Kita Sudah Harus Dapat Tafsiran Kenapa Mau Ini Harimau Mau Harimau Dan Istri Pak Tani Berarti Harimau Dan Istri Pak Tani Itu Adalah Dua Tokoh Yang Dibenturkan Kenapa Tidak Dengan Petaninya Kenapa Dengan Istrinya Berarti Istri Pak Tani Sama Kuatnya Dengan Harimau Jadi Ceritanya Harimau Ini Ingin Memakan Hewan Peliharaan Petani Kerbau Dan Sapi Karena Dia Sangat Lepar Nah Disitu Istri Pak Tani Meradang Bagaimana Mungkin Menyerahkan Kerbau Dan Sapi Pada Harimau Sementara Hidup Kita Tergantung Pada Kerbau Dan Sapi Yang Selalu Membajak Sawah Kita Dan Anak Kita Minum Susu Dari Sapi Tersebut Suaminya Sangat Penakut Sekali Disini Saya melihat Bahwa Lasmi Ingin Mendobrak Perempuan 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 Bukan Bukan Alat Pelangkap Rumah Tangga Ia Bisa Pengambil Keputusan Ia Bisa Menjadi Pemberani Yang Distigmakan Perempuan Lemah Tidak Ada Dalam Gambaran Cerpen Ini Sama Sekali Tidak Ada Disini Istri Patani Sangat Berani Melawan Harimau Tentu Saja Tidak Beradu Fisik Tapi Mereka Beradu Strategi Perkasa Yang Dideskripsikan Lasmi Dalam Cerpen Ini Adalah Perkasa Dengan Sudut Pandang Yang Luas Perkasa Itu Tidak Harus Dengan Mengangkat Pedang Di Medan Perang Tapi Perkasa Bersategi Dengan Harimau Bagaimana Caranya Agar Harimau Kabur Dan Tidak Mengganggu Kehidupannya Seperti Itu Oke Lanjut Nah Sebenarnya Apa Alasan Dia Menulis Tidak Ada Tendesi Tidak Ada Tendesi Apapun Dia Kalau Yang Saya Baca Dia Hanya Cerita Dengan Membaca Dan Menulis Itu Bisa Menjadi Pelipur Laranya Menghilangkan Kegundaan Hatinya Dia Juga Berpikir Bahwa Segala Sesuatu Kalau Kita Tidak Mengasah Itu Akan Tumpul Seperti Pisau Dapur Jadi Dia Berpikir Dengan Dia Menulis Maka Pengetahuannya Tidak Akan Hilang Lalu Alasan Dia Menyalin Dalam Bahasa Sunda Ini Saya Dapat Dari Kata Pengantar Yang Dia Tulis Di Warnas Hari Jelis Satu Dia Bilang Disalin Karena Bahasa Sunda Supaya Orang Sunda Milu Suka Maca Disalin Ke Bahasa Sunda Agar Orang Sunda Mau Membaca Dari Ramainya Cerita Ini Atau Mungkin Lebih Lebih Lagi Bisa Diambil Manfaatnya Dibuang Jeleknya Kalau Buku Dongeng Ini Banyak Yang Suka Ia Akan Meneruskannya Menulis Karena Dia Bilang Di Buku Belanda Banyak Cerita Yang Membuat Kita Bahagia Dan Banyak Manfaatnya Nah Dari Paparan Tadi Saya Menyimpulkan Bahwa Pendidikan Barat Agama Dan Nasibnya Sebagai Anak Selir Ibunya Isi Ketiga Menjadi Embryo Pemikirannya Yang Selanjutnya Ia Tuliskan Melalui Karya Saduran Yang Sarat Dengan Kearifan Lokal Bagi Lasmi Kesetaraan Antara Perempuan Dan Laki-laki Lahir Jika Manusia Mengerti Tentang Kemanusiaan Kemanusiaan Juga Lahir Jika Kita Dapat Mengapresiasi Semesta Dan Itu Dimulai Dari Anak 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 Adalah Calon Penyangga Bangsa Terlepas Dari Ia Anak Laki-laki Atau Perempuan Lalu Lasmi Juga Menjadi Motivasi Menjadi Salah Satu Orang Yang Sangat Men-support Dewi Sartika Untuk Mendirikan Sakolah Keutamaan Istri Dia Dengan Aksesnya Dengan Kepada Bupati Bandung Saat Itu Berusaha Meyakinkan Bupati Bandung Untuk Mengizinkan Dewi Sartika Mendirikan Sakolah Istri Oke Ini Japtar Pusaka Saya Tadi Saya Melihat Paparan Bu Neneng Sangat Ngiri Sekali Dengan Data Tentang Ema Yang Banyak Sekali Ini Fotonya Di Lesmi Ini Kendala Saya Adalah Di Data Jadi Teman-teman Bisa Membayangkan Bagaimana Saya Harus Mencari Data Di Tahun 1800an 1850 Sampai 1900an Itu Minim Sekali Apalagi Perempuan Jadi Data-data Lesmi Saya Dapat Itu Melalui Jalur Bapaknya Kakaknya Kakak Winanta Dan Suaminya Bupati Garut Melalui Tiga Jalur Inilah Saya Baru Dapat Dapat Informasi Tentang Lesmi Jadi Minim Sekali Dan Kalau Saya Lihat Data-data Yang Tersebar Di Internet Itu Bersumbernya Pada Satu Sumber Yaitu Bukunya Pak Mikihiro Moriyama Jadi Hampir Semuanya Data-datanya Sama Kelahiran Anaknya Siapa Itu Hampir Serupa Semua Dan Saya Yakin Itu Bersumber Pada Satu Sumber Yaitu Buku Pamikihiro Oke Nah Ini Kendala Saya Penyelitian Yang Saya Lakukan Dari Tahun 2018 Ini Saya Bingung Harus Mempublikasinya Dimana Karena Saya Tidak Punya Wadah Untuk Mempublikasikannya Di ranah Akademis Karena Saya Memang Mengajar Tetapi Saya Mengajar Matematika Fisika Statistika Dan Kawan-kawannya Itu Sehingga Untuk Penyelitian Seperti Ini Saya Tidak Punya Ranah Untuk Mempublikasikannya Jadi Saya Mengambil Media-media Di luar Jalur Akademis Dan Proceeding Atau Jurnal Yang Diterbitkan Di Non-akademis Ini Salah Satu Cara Saya Agar Riset Ini Terpublikasi Saya Menggunakan Media Instagram Tujuannya Agar Kaum Muda Terlebihnya Perempuan Sunda Atau Anak Laki-laki Sunda Itu Membaca Tentang Lasmin Ningrat Maka Saya Membuat Instagram Saya Membuat Video-video Pendek Yang Berdurasi Satu Menit Yang Bisa Diakses Dimana Saja Dan Kapan Saja Dan Dibuat Ya Harus Berpikir Bahwa Ini Cukup Menarik Untuk Dilihat Oleh Anak Muda Dan Saya Memanfaatkan Media-media Online Seperti Mahdalen Jurnal Perempuan Konde Dan Mubadalah Terima Kasih Banyak Kepada Media Perempuan Yang Memberi Saya Tempat Untuk Mempulikas Karya Ini Karena Ya Tadi Saya Bila Saya Tidak Punya Wadah Di Area Akademis Penelitian Ini Saya Sangat Disupport Sekali Oleh Banyak Perempuan Dan Cipta Media Ekspresi Karena Ternyata Pendataan Tanpa Pendanaan Itu Mustahil Jadi Untuk Mencari Data Yang Lumayan Banyak Dan Kencang Ini Saya Mendapat Support Dari Banyak Perempuan Ini Link-link Tulisan Saya Nanti Mungkin Bisa Dikopi Di Chat Kalau Teman-teman Berminat Ini Yang Terakhir Ada Di Google Drive Saya Tentang Proceeding Ya Tentang Lasmi Di Proceeding Borobudur Writers Sosial Festival Jadi Itu Saja Itu Saja Yang dapat Saya Bagi Kendala Kendala Dalam Penelitian Ini Tadi Saya Sudah Singgung Kendalanya Data Dan Yang Kedua Adalah Kendala Pada Kemampuan Saya Untuk Meneliti Yang Tidak Berbasis Sosial Tapi Berbasis Eksat Jadi Saya Masih Sangat Belajar Dan Karena Itu Saya Sangat Terbuka Sekali Bagi Teman-teman Yang Menambahkan Informasi Ini Terima kasih Banyak Baik 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 Keutamaan Istri Digagak Sama Dewis Sartika Dan Didirikan Sama Dewis Sartika Diresmikan Tahun 1904 Tetapi Dalam Proses Pendirian Itu Dewis Sartika Berdiskusi Dengan Lasmin Ingrat Lasmin Ingrat Itu Dia Menikah Dengan Sepupunya Jadi Sebenarnya Dewis Sartika Ini Kan Anak Bupati Juga Anak Bupati Yang Di Yang Di Asingkan Nah Saat Itu Kondisi Dewis Sartika Dianggap Musuh Orang Tuanya Dianggap Musuh Sama Bupati Mata Negara Jadi Apapun Yang Dilakukan Dewis Sartika Mungkin Menjadi Pertanyaan Nah Dewis Sartika Ingin Mempunyai Dukungan Maka Lasmin Ingrat Orang Pertama Yang Yang Memberikan Dukungan Pada Dewis Sartika Dan Membuat Bupati Mata Negara Untuk Bilang Ya Boleh Mendirikan Sakolah Keutamaan Nah Setelah Sakolah Keutamaan Istri Dewis Sartika Berdiri Bandung Lasmin Ingrat Pun Di Garut Tiga Tahun Kemudian Mendirikan Sakolah Keutamaan Istri Di Garut Yang Letaknya Di Pendopo Konsepnya Tidak Berbeda Dengan Dewis Sartika Mengumpulkan Anak-anak Yang Mau Belajar Yang Tidak Mampu Diberinya Pendidikan Dasar Perempuan Dan Lain-lain Sampai Yang Muridnya Studinya Sedikit Sampai Menjadi Ratusan Orang Dan Menurut Dokumen Setelah Di Garut Didirikan Lagi Sakolah Keutamaan Istri Di tempat-tempat Lain Ada Yang Di Bogor Ada Yang Di Cianjur Jadi Tidak Berhenti Hanya Di Garut Saja Itu Mungkin Mbak Baik Bener-bener cukup puas Tapi saya ingin Menyambungkan dulu Ke Emma Pura Direja Bu Neneng Berkaitan dengan Pendidikan Apakah Ataupun Aktivisme Yang dilakukan oleh Emma Apakah Masih ada efeknya Hingga saat ini Kalau 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 Kaitannya Tadi Pendidikan Dalam arti Bikin sekolah Beliau kan Tidak 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 Disitu Enggak Langsung Kayak Bikin sekolah Enggak Gitu ya Tapi Lebih kepada Kegiatan-kegiatan Yang Aktifitasnya Itu Mendorong Perempuan Untuk Berpartisipasi Yang Menonjol Memang Di politik Kemudian Juga Di Keprahnya Kalau Yang Di Luar Organisasi Yang Khusus Perempuan Di Kereta Api Meskipun Pekerjaannya Sebagai Administrator Di Kereta Api Tetapi Kiprah Kiprah Banyak Yang Menginspirasi Bagaimana Dia berani Misalnya Memilih Bersikap Pro Republik Padahal Waktu itu Perusahaan Kereta Api Adalah Milik Belanda Misalnya Sikap-sikap Yang Tidak Semua Orang Mudah Karena Konsekuensinya Sangat Besar Sampai Beliau Misalnya Ditangkap Dan Dijadikan Tahanan Rumah Dan Sebagainya Jadi Tidak Langsung Kayak Tadi Lasmini Bikin Sekolah Gitu Ya Tapi Lebih Kepada Di Aktivisme Di gerakan Gerakan Sosial Dan Politik Oke Ini Saya Baca Bagaimana Peran Lasmini Di Masa Penjajahan Bukankah Medan Juangnya Masih sulit Untuk Mendapatkan Pendidikan Yaitu Tadi Lasmini Itu Punya Akses Yang Sangat Istimewa Bapaknya Udah Orang Paling Besar Delimbangan Kepala Penghulu Dan Temannya Juga Pejabat Pejabat Belanda Jadi Apa Akses Pendidikan Bagi Lasmini Ingat Itu Kayak Jalan Tol Aja Dia Dikirim Buku-buku Yang Bapak Bapaknya Sama Hole Sahabatnya Memang Sedang Punya Proyek Pengadaan Buku Pengajaran Di Sunda Jadi Bapaknya Dan Hole Lagi Bikin Proyek Pengajaran Buku Di Sunda Anaknya Belajar Melis Yaudah Semuanya Diserap Sama Dia Bapaknya Mendirikan Sekolah Di Limbangan Tahun 1870 Dan Lasmini Ingrat Mempunyai Kesempatan Untuk Menjadi Guru Buku-bukunya Dimasukin Di Di Sekolah Bapaknya Jadi Aksesnya Mulus-mulus Saja Menurut Saya Sebetulnya Kan Kalau Apa Hasil-hasil penelitian Masih sangat sedikit Tentang Bu Emma Itu ya Tetapi Beliau itu Sebetulnya Punya Koleksi Foto-foto Maupun Ini tuh Banyak sekali Jadi Saya Sebetulnya Kalau Seperti Ada juga Di situ Pertanyaan Tentang Bu Emma Yang Terkait Aktifitasnya Dengan Bagaimana Bu Emma Saat itu Sebagai perempuan Lalu berada Di dunia Dalam Dunia Laki-laki Memang Tidak ada Penjelasan Langsung Tentang itu Tetapi Saya bisa Membacanya Bagaimana Bu Emma Bisa Mencapai Posisi-posisi Tertentu Termasuk Posisi tertinggi Di sebuah Organisasi Yang itu adalah Organisasi Yang isinya adalah Islam Ketika Beliau Berada di posisi itu Dan beliau Menghadiri Kongres Pemuda Satu Kongres Pemuda Dua juga Mewakili organisasi ini Artinya Kalau saya Membacanya Karena tidak ada Statement langsung Soal itu ya Kalau saya Membacanya Ya beliau itu Diterima Diterima Di organisasinya Di komunitasnya Bahkan Di Kongres Pemuda Indonesia pun Bisa menyampaikan Gagasan-gagasannya Secara terbuka Artinya Saya melihat Mungkin Beliau berhasil Menghadapi Hambatan-hambatan Kultural Yang dihadapi Perempuan Saat itu Karena Beliau sendiri Sebagai Perempuan Yang memang Terpelajar Dan dari Kalangan Orang tua Yang terpelajar Cukup Percaya diri Jadi orangnya Memang sangat Percaya diri Kalau saya Membaca Bu Emma Seperti itu Mungkin itu Kalau dari Saya Kalau dari Penjelasan-penjelasan Yang tadi Disampaikan Bahwa kedua-duanya Sebetulnya Tidak bisa Lepas dari Dunia Laki-laki Mengingat bahwa Kedua Ayah Anda Dari tokoh ini Juga Punya Influence Yang sangat Signifikan Sepertama Ayah dari Emma ini Adalah Seorang Aktifis Kemudian Ayah dari Lasmin Ningret Ini Adalah Yang melakukan Poligami Kedua hal Itu Bagaimana Sebetulnya Bisa membentuk Kedua Pola Berfikir Dari dua Tokoh ini Tehrena Bisa Menanggapi Iya Itu Keuntungannya Lasmin Dia menjadi Anaknya Musa Sehingga Akses Pada pendidikan Barat Sangat Penuh Tapi Saat itu Lasmin Adalah Mau Bagaimanapun Dia adalah Perempuan Dia Tidak Mempunyai Suara-suara Yang dianggap Maka Akhirnya Cara dia Satu-satunya Adalah Menulis Tetapi Saya Lihat Meskipun Dia Mengalah Dia Mau Menjadi Isi kedua Dari Bupati Garut Tapi Saya melihat Lasmin Itu Sangat Powerful Itu Bisa Dibuktikan Dengan Dia Nisannya Berada Di samping Suaminya Wira Tanudatar Padahal Ia selirnya Seharusnya kan istri pertama Yang ada disitu Nah Ini membuktikan Bahwa Lasmin punya Kedudukan yang sangat tinggi Meskipun Dia menjadi Istri kedua Entah apa Yang membuat Lasmin menjadi Begitu berarti Sehingga Suaminya Makamnya Berdampingan Kalau Buna ini Bagaimana Mendagapi Bahwa Ternyata Seorang Perempuan pun Sebetulnya Tidak bisa Lepas dari Dunia Laki-laki Gini Kalau Saya membacanya Gini Kalau Misalnya Zaman Itu Dan mungkin Sampai sekarang pun Masih ya Yang namanya Patriarki Gitu ya Konsep Bahwa Banyak aspek Itu yang Didominasi oleh Laki-laki Lalu ada Disitu peran Perempuan yang Tampak dominan Di tengah Dominasi Seperti cerita saya Tadi soal Bagaimana Pilihan Emma Bekerja di Kereta api itu Kereta api itu Kan pertama Dia sebagai Pribumi Adalah Kelas dua Lalu dia Perempuan Artinya pada Masa itu Belum banyak Perempuan itu Mungkin bekerja Di publik ya Bukan Bukan karena Tidak mampu Tapi persoalan Kesempatan Misalnya pendidikan Gak ada kan Karena kita dalam Masa penjajahan Juga hanya Orang-orang tertentu Seperti Emma Seperti Lasmi Yang bisa mengakses Pendidikan Misalnya kayak gitu Jadi Tetap saja Menurut saya Kemampuan Tokoh-tokoh ini Melampaui Atau Apa ya Bergerak pada Situasi-situasi Yang Dia bisa keluar Dari Mungkin tekanan Kungkungan Dan lain-lain Itu menurut saya Juga satu Keistimewaan Dari si tokoh itu ya Misalnya Di chat itu Ada yang bertanya Bagaimana 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 Perempuan Tidak menikah Seolah-olah Mendahulukan Karir Dan pekerjaan Gitu ya Kalau menurut saya Menikah Dan tidak menikah Itu bukan soal Mendahulukan karir Dan pekerjaan Tapi soal pilihan Aja Karena kan Kita juga Setiap orang Punya Situasi kehidupan Yang juga Tidak bisa Apa ya Dilihat Dilihat Bisa meratakan Situasinya Bisa berbeda-beda Dan menurut saya Soal Bu Emma Tidak menikah Misalnya Ya itu soal Pilihan aja Sebagaimana Halnya Pada saat sekarang Ada orang juga Yang memilih Tidak menikah Gitu kan Jadi Tidak masalah Buat saya Itu adalah juga Satu pilihan Baik Saya beralih ke pertanyaan lainnya Ini dari Zafran Ramadhan Yang menanyakan bahwa Di daerah saya Di Karawang Merupakan kawasan industri Dan banyak perempuan Yang mengambil alih Pekerjaan laki-laki Di perusahaan Apakah ini Salah satu tujuan Dari penyetaraan gender Kemudian Sehingga laki-laki Yang memang Pada hakikatnya bekerja Banyak daerah Yang suaminya menganggur Istrinya bekerja Nah saya kaitkan juga Dengan pertanyaan Selanjutnya bahwa Bisakah dijelaskan Lebih tentang peran beliau Terkait gerakan Aktivisme Kepada buruh Terutama buruh perempuan Ini bagaimana Bu Neneng? Pertama pertanyaan soal Tadi buruh di Karawang Saya sebenarnya itu di luar Di luar Saya gak bisa membaca Maksudnya gini Soal kenapa Perempuan yang lebih banyak Bekerja di sektor Perburuhan Misalnya di pabrik-pabrik Sekarang mungkin itu Perlu ada satu Apa Satu penelitian khusus Bukan Yang bukan Ininya saya Tapi Sedikit saya bisa mengomentari Saya kira Persoalan Perburuhan itu kan Kompleks ya Saya tidak tahu Pastinya Tapi mungkin saja Buruh perempuan itu kan Kadang-kadang Sering dianggap Lebih murah Tenaganya Lebih murah Mungkin itu juga Salah satu alasan Kenapa lebih banyak Merekrut Buruh perempuan Bukan soal Itu maksud dari Penyetaraan gender Bukan ya Kalau menurut saya sih Bukan kesitu ya Tapi lebih bagaimana Suasana industri sendiri Sering Memanfaatkan Tenaga Perempuan sebagai buruh itu Dibayar lebih murah Mungkin seperti itu Tapi pastinya saya tidak bisa jawab ya Karena itu di luar Pembicaraan Tentang Bu Ema Ada pun Pertanyaan berikutnya Soal bagaimana Peran Bu Ema Terkait tadi ya Apa sih tadi pertanyaannya Mengenai Kiprahnya Bu Ema Terhadap aktivisme Kepada buruh Terutama buruh perempuan Pada saat itu Sebenarnya tidak ada Saya belum menemukan Penjelasan langsung Soal itu Tetapi saya bisa melihatnya Dari kiprahnya Bagaimana Misalnya Bu Ema itu Ketika punya Kewenangan Yaitu menjadi direktur Perburuhan tadi itu Dia banyak sekali Mendirikan yayasan-yayasan Di bawah kereta api itu Yang itu untuk menjamin Menjamin kehidupannya Para buruh Kira-kira begitu Misalnya Yayasan Kematian Jadi bagaimana Kalau ada buruh meninggal Keluarganya juga harus Disantuni Kemudian juga Misalnya Jadi itu Dibikinkan sistemnya Kira-kira gitu Saya sih melihatnya Kesitu ya Jadi karena beliau itu Ketika beliau punya Kewenangan tadi Di kereta api Dia membuat sistem Yang memungkinkan Buruh-buru itu terlindungi Terlindungi keluarganya Dirinya Dan seterusnya Itu sih yang saya baca Walaupun belum ada Tulisan yang menjelaskan itu ya Tetapi saya membacanya Dari kiprahnya Membuat banyak sekali Yayasan-yayasan sosial Di bawah kereta api Mungkin itu kan Lanjutkan Pertanyaan kebunan yang lagi Bagaimana respon ibu Ketika Berhadapan dengan Aktivisme Islam Di JIB Bandung Ini ibu Emma ya Respon dari ibu Emma Sebenarnya tadi Udah disinggung sedikit sih Tidak ada Cerita Langsung yang saya dengar Bagaimana ibu Emma itu Ketika berhadapan dengan Aktivis Sesama aktivis gitu ya Misalnya aktivis laki-laki Dan muslim Sementara dia adalah Perempuan Lalu dia menjadi Ketua organisasi disitu Tidak Saya belum mendengar Langsung Belum mendengar Ada cerita Bu Emma mengalami Kesulitan gitu Berinteraksi saya Tidak mendengar Cerita tentang itu Itu artinya Saya tadi sempat Singgung di awal Beliau itu sosok yang Sudah mampu Mengatasi hambatan kultural Kultural saat itu Bahkan Yang perempuan Masih sangat terbatas Ruang geraknya Bahkan saya mendengar Dari Ketika wawancara Dengan keluarganya Bu Emma itu ketika Bekerja sering Ketika beraktivis Jadi aktivis ya Sering pulang malam Sering pulang malam Dan itu keluarganya Tidak masalah Jadi memang keluarganya Keluarga yang Progresif gitu ya Kalau menurut saya Melihat perempuan Aktif Sampai Pilihan tidak menikah Baik Baik Kita bicarakan soal Karya dari Lasmin Ingrat Ini Mia meminta Tanggapan dari T.R.N.A Bagaimana T.R.N.A Menginterpretasi Bu Lasmin Ingrat Bahwa beliau Bisa menuliskan kembali Cerita-cerita Buku saduran tersebut Menjadi humoris Tegas Dan lain-lain Dari presentasi Yang tadi disampaikan Bahwa Mia ini Merasakan itu adalah Kecerdasan beliau yang lain Tidak hanya Interpretasi dari Bahasa Belanda Ke Sunda Apakah T.R.N.A Menggunakan metode Tertentu Dengan tracking Buku-buku yang disadur Oleh Bu Lasmin Ingrat Misalkan Tentu Sebelum saya menafsirkan Saya harus melakukan Tracking pada Buku-buku Naskah aslinya Dan saya menemukan Naskah asli Cerita Erman Yang disadur Lasmin Ingrat Itu diterbitkan Tahun 1844 Dan saya membacanya Dalam bahasa Belanda Meskipun saya Sangat terbatas sekali Tapi saya mencoba Menerjemahkannya Dan saya melihat Ya mungkin Karena bahasa Ibu saya Dalam bahasa Sunda Jadi ketika saya Membaca Karyanya Lasmi Saya merasa hidup Saya merasa Ada di dalam cerita itu Tetapi ketika Saya membaca Buku terjemahannya Itu Apa ya Kaku sekali Ya mungkin itu Sifat latak terjemahan Kalau misalkan Dari bahasa asli Ke bahasa ini Diterjemahkan kaku sekali Tapi yang saya Lihat dari Lasmi Dia bukan Segedar menerjemahkan Tapi ya Menyadur itu Naskahnya jadi Lebih hidup Dia menambahkan Apa Bahasa-bahasa lokal Yang sangat kental Pribahasa-pribahasa Sunda Muncul semua Yang dimana itu Tidak ada Di naskah aslinya Jadi validasi itu Saya lakukan Sehingga saya bisa Menyimpulkan bahwa Intelijensinya Lasmi ini Tinggi sekali Dia bisa Menafsir Menyadur Sehingga Bukunya tetap Enak dibaca Dan bisa dibaca Sama anak kecil Dan Lasmi juga Mengganti Seperti misalkan Dinas ke aslinya Itu adalah Gandung Atau Pohon oak Di Sunda Tidak ada Pohon oak Maka Lasmi Menggantinya Menjadi pohon Yang ada di Sunda Kita kembali lagi Ke soal Bu Emma Yang tadi memutuskan Untuk tidak menikah Nah pada saat itu Apakah Pilihan ini Ada stereotip tertentu Yang diterima oleh Bu Emma Pura Direja ini Pertanyaan dari Dery Eka Firman Saya tidak tahu Kalau di masyarakat Tapi kalau yang saya dengar Dari keluarganya Karena keluarganya itu Keluarga yang sangat Terbuka Jadi tidak ada masalah Dengan pilihan Pilihan itu Dan memang Terbukti Beliau berkiprah Di masyarakat Sedemikian rupa Diterima oleh Semua kalangan Jadi saya kira Pastilah Kalau Stereotip itu Ada saja mungkin ya Tapi Yang saya dengar Misalnya dari keluarga itu Beliau itu orang yang Sangat Secara mental itu Sangat kuat Dan tidak peduli Tidak peduli Kalau hal-hal yang Sifat personal seperti itu Orang mau kata Tidak peduli Jadi memang Saya sih melihatnya Beliau Sosok diterima Di semua kalangan Jadi tidak ada masalah Baik Ini pertanyaan berikutnya Bisa dijawab oleh Kedua narasumber Dari Gita Ramawati Yang menyatakan Bahwa bagaimana Regenerasi Atau turunan mereka Adakah catatan Treatment Mereka membangun Kepedulian terhadap Orang lain Terutama perempuan Mengingat Regenerasi tokoh Perempuan Sunda Yang semakin berkurang Budaya Indonesia Yang sekarang kental Dengan mencontoh Itu tidak bisa Hanya membaca Fakta bukti-bukti Sejarah saja Mengingat Budaya Membaca saat ini Kurang Karena pengaruh Perkembangan Dan lain-lain Silahkan Ditangkapi Bu Neng Terlebih dahulu Ya Ya memang Hal yang menjadi Persoalan Penting dari Ini tuh Pada dokumentasi Dan juga Generasi yang Itu tadi ya Melanjutkan Apakah ada yang Bisa melanjutkan Atau tidak Bu Emma sendiri Karena tidak punya Keterunan langsung Ada putri angkatnya Yang memang Sekarang itu Merawat Koleksi dokumentasi Beliau yang Banyak sekali Dan itu Bergus-gus Gitu ya Dan Kan Tidak semua Generasi punya Fashion Dan punya Keinginan yang sama ya Jadi meskipun Beliau itu sangat Sayang dengan Koleksi data Bu Emma Beliau Bu Amarawati itu Putri angkatnya Memutuskan Menghibahkan Data dadanya Ke Arsip Nasional Karena Dia khawatir Anaknya Atau cucu Dari Bu Emma Tidak bisa Menjaga koleksi ini Gitu loh Karena bagaimanapun Kalau sudah dihibahkan Di Arsip Nasional Bisa diakses oleh Siapa saja Lebih banyak orang Sementara Ya dia sendiri Punya kekhawatiran Kalau untuk Keluarganya Khawatir Kedepannya Kalau dianya Masih sangat kuat Menjaga itu Dokumentasi itu Kalau putri angkatnya Tapi khawatir Anak cucunya dia Kedepan itu Udah Tidak punya Keterlatinan yang sama Dengan beliau Jadi Akhirnya Data-datanya Sudah dihibahkan Sebagian di Arsip Nasional Kalau untuk sekarang Kayak gitu Jadi memang Ya tidak bisa Juga Keturunannya Punya Yang sama ya Punya keinginan yang sama Menjaga dokumen Dokumen Dan lain sebagainya Itu sih kalau Tentang Bu Eneng Ya kalau Tarena Gimana deh Ya kurang lebih Sama-sama dengan Bu Eneng Kalau keturunannya Bu Lasmi itu Sekarang yang ada di Garut Adalah keturunan ke-6 Jadi Teman-teman Mungkin bisa berkunjung ke Garut Bu Lasmi Keturunan ke-6 Yang saya tahu Kiprahnya juga Apa Di politik Tetapi Jika seorang perempuan Sudah menjadi tokoh Menurut saya Bebannya bukan hanya Di keluarganya Tapi Dia bisa menjadi Acuan untuk semua orang Untuk mencontoh dia Jadi tidak perlu Keturunannya Harus mengikuti Jejaknya Pendahulunya Bisa saja Bu Lasmi Tidak menginspirasi Untuk keluarganya Tapi dia menginspirasi Untuk banyak orang lainnya Ya Tampaknya juga Kalau untuk pertanyaan ini Kita juga mesti Memperluas juga Pemaknaan Regenerasi tokoh itu juga Bukan hanya Kita berbicara Hanya soal Keturunan saja Tapi kita memperluas Kepada generasi Perempuan saat ini Begitu Nah kalau kita lihat Misalkan Kalau mengacu pada Aktivisme Emma sendiri Masuk ke dunia politik Kemudian diranah Kebijakan juga Karena kalau kita lihat Bahwa pada saat ini Jumlah anggota Parlemen perempuan Berkisar sekitar 20 persen Apakah itu bisa Menjadi salah satu Indikasi yang mengembirakan Bagaimana Bu Neneng? Waduh kalau itu Bahasanya lain lagi Kang Tapi Bu Emma itu Punya peran penting Di antaranya Di Undang-Undang Pernikahan Perkawinan Tahun 1974 Itu beliau Berkontribusi penting Di perumusan Undang-Undang Pernikahan Tahun 1974 Yang merumuskan Apa namanya Usia menikah Laki-laki dan perempuan Nah kan sebelumnya Mungkin masih banyak Anak-anak menikah Usia muda Dan lain-lain Di Undang-Undang itu Diterapkan Laki-laki 19 tahun Minimal Perempuannya 16 tahun Walaupun sekarang Sudah direvisi lagi Lebih baik lagi Kemudian Kemudian juga Apa namanya Aturan-aturan Untuk poligami Itu juga sangat Itu ya Kalau di situ Di Undang-Undang Tahun 1974 Itu bagaimana Perempuan itu Menikah itu Hanya boleh Dengan satu istri Satu cuami Kecuali Baru itu tuh Banyak syarat-syaratnya Itu saya kira Salah satu Kalau Buat saya Aktifisme Perempuan hari ini Sudah membaik Dibanding yang dulu Tetapi Kesempatan Banyak kesempatan Yang tidak diberikan Pada perempuan Juga itu Masih nyata Di hari ini Dan kita Tidak bisa menutup mata Jadi Sampai hari ini Menurut saya Perempuan masih Terus memperjuangkan Kesempatannya Untuk bisa Setara Belum berhenti Kita beralih Ke pertanyaan lainnya Dimana ini Tampaknya menjadi Satu Hal yang umum Begitu ya Pertanyaan Dari Tadi Mengenai Kenapa kok Lebih banyak Menyoroti Soal Kartini Dibandingkan Lasminingrat Ini pertanyaan dari Ridho Dwi Adinugroho Yang mana peranan Awalnya sudah jelas Lebih terlihat Dari awal peranan Lasminingrat itu Sudah ada Dibandingkan dengan Kartini Terena Ya Menurut saya Ini adalah peran media Jadi Kartini itu Sangat diuntungkan Sama publikasi Media yang Dia 1900an itu Sudah mulai Banyak Nah Ketika Lasmin berkarya Menurut saya itu Belum ada media Ada Tapi Tidak Menyoroti Pada Perempuan Nah Kartini Sangat diuntungkan Dengan media Hindia Belanda Yang waktu itu Sedang Mulai muncul Di tahun-tahunnya Kartini Jadi publikasi Itu penting sekali Kesempatan Kesempatan Mendapat panggung Itu penting sekali Dan Kartini Mendapat itu Di momen yang pas Dengan suaranya yang nyaring Ya Lasmin Suaranya kurang nyaring Tapi perannya Juga tidak bisa kita kecilkan Ya Apakah cukup menggabarkan Dua tokoh ini Sebagai perempuan Sunda Sebenarnya kan Kalau kita berbicara tokoh Itu berarti Kita berbicara tentang Keteladanan ya Bahwa diantara Sekian banyak orang Ada seorang Tokoh Atau bukan tidak seorang Tapi ada beberapa tokoh Khususnya perempuan Dari Sunda Yang berkiprah Dengan sangat luar biasa Tentu kalau misalnya Menggambarkan secara keseluruhan Ya mungkin Tidak Tidak Bisa secara Apa ya Secara Gamblang Begini loh Perempuan Sunda itu Tetapi Begini Saya bisa mengatakan Bahwa Bu Emma Adalah salah satu Prototipe Perempuan Sunda Yang bisa kita teladani Gitu Misalnya Beliau itu sosok yang sangat Selain tadi Mandiri Disiplin Gitu ya Berani Tadi kan berani bersaing Di antara dunia laki-laki Dan lain sebagainya Jadi Kalau saya sih Lebih kepada Bahwa ini adalah Salah satu Prototipe Atau contoh Perempuan Sunda Yang bisa Dikeladani oleh Banyak perempuan Sunda Maupun laki-laki Perempuan maupun laki-laki Di tanah pasundan Atas kiprahnya Mungkin itu Ya Tariana gimana Teh Iya Kurang lebih sama dengan Bu Neneng Kita tidak bisa Mengeneralisir ya Sebenarnya Langkah Awal saya Untuk Meneliti Perempuan Sunda itu Karena memang Saya banyak sekali Mendapat stigma negatif Tentang perempuan Sunda Yang Bisa hanya Cuma bersolek saja Misalkan kita Banyak sekali Mendengar itu Nah Cara saya Dan Bu Neneng Dalam menggali Banyak tokoh Sunda Mungkin ini Bisa sedikit Menghilangkan Stigma negatif itu Tentu Untuk menjadikan Bahwa Oh perempuan Sunda Dalam Lasmin Ningrat Oh perempuan Sunda Dalam Bu Emma Itu Masih kurang Masih kurang banyak Dan kalau misalkan kita Ingin melihat Perempuan Sunda Ya kita tidak hanya Melihat Bu Emma Bu Lasmi Bu Dewi Satika Kita juga harus melihat Mitos-mitos Sunda Siapa Bagaimana Sunan Ambu Dideskripsikan Di Sunda Bagaimana Legenda-legenda Sunda Ada yang Sumbi Nah dari situ Mungkin kita bisa Merangkai Sebenarnya Perempuan Sunda itu Seperti apa Sehingga pada Sampai Tahapan Kalau misalkan Dia distigmakan Negatif Itu Pantas atau tidak Kenapa harus Perempuan Sunda Kenapa tidak Perempuan Disebut perempuan Indonesia saja Silahkan Bu Neneng Terlebih dahulu Sekaligus Closing statement Kemudian Tadi soal Kenapa harus Perempuan Sunda Ya mungkin Kita ini Karena Apa namanya Indonesia ini Punya keragaman Banyak sekali Etnis Bahasa Budaya Kita tidak bisa Bilang Secara Kalau Yang dipilih Itu kan soal pemilai Kalau kita pilih Perempuan Indonesia Ya Paling tidak Yang dibicarakan itu Ada Macam-macam Misalnya ada Perempuan dari Minang Dari Jawa Ada berbagai Beragam lah Gitu ya Bahasan yang Dibahasnya Tapi karena kita Yang dibahas Hanya perempuan Sunda Saja Ya saya kira Supaya Nanti Yang ingin mendengarkan Begitu tahu Kok yang dibicarakan Sunda Katanya Indonesia Ya kita spesifik Sunda Saja Kalau ada di bisnes Saja Karena memang Kalau bicara Indonesia Kan kaya Sekali Dengan berbagai Dengan berbagai Berbagai etnis Dan budaya Karena pembahasan kita Tentang perempuan Sunda Ya kita sebut Perempuan Sunda Saja Itu sih Kalau dari sini Terima kasih Saya Rena Silahkan Iya sih Sebenarnya Dari judul Saya tidak terpikir Untuk membuatnya Jadi perempuan Indonesia Karena memang Hanya Tokohnya juga Bu Emma dan Bu Lasmi Yang keduanya Ada perempuan Sunda Tetapi saya yakin Ketika banyak orang tahu Tentang Siapa Emma Siapa Lasmi Itu adalah perempuan dua Perempuan Sunda Yang punya kiprah yang luar biasa Dan peran yang luar biasa Maka mereka juga Akan dengan Sangat mudah Mengklaim bahwa Mereka adalah perempuan Indonesia Jadi tugas saya Dan tugas Bu Neneng Sebagai orang Sunda Yang meneliti orang Sunda Harus mengangkat Kelokalannya dulu Sehingga ketika Kelokalannya sudah kuat Maka dia akan dengan mudah Menasional Baik Sudah cukup ya Terena dan Bu Neneng Nanti kalau misalkan Belum puas Para peserta Bisa langsung menghubungi Melalui Lain telepon Ataupun media sosial Masing-masing Silahkan Mudah-mudahan nanti kita Bertemu kembali ya Saya Tutup dulu Untuk sesi kali ini Namun ada kesimpulan Bahwa Kiprah perempuan ini Tidak bisa Disepelekan Tidak bisa dipandang mata Terbukti dari Runtuhan sejarah Atau rangkaian sejarah Yang sudah kita lalui Bersama-sama Dari Mulai Zaman dulu Sampai kita Pada masa kini Kita juga masih bisa Melihat bagaimana Kiprah para perempuan Baik di Domestik Wilayah domestik Maupun di wilayah publik Itulah penyemangat Untuk kita semua Untuk khususnya Untuk para perempuan Agar tidak Insecure Tidak pernah Insecure Karena banyak sekali Contoh Dan nilai-nilai Yang bisa kita pelajari Dari Emapura Dirija Dan Last Mining Dan terima kasih Kembali Untuk Kang Iif Yang sudah Memfasilitasi Ruang obrolan kita Pada siang Hingga sore hari ini Kemudian Srapena Ada oleh-oleh Buku Bandung Dan sahabat Heritage Bandung Yang sudah Menyelenggarakan Dan mengundang saya Untuk memandu Diskusi bersama Dengan teman-teman Akhir kata Saya Jiman Suhadi Atau Jisoo Komit nundur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa